Silahkan duduk kembali. Acara selanjutnya, semputan oleh Rektor Universitas Islam Indonesia kepada Bapak Prof. Fatul Wahid, MSC, PhD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wa syukur wa la'ani'amillah, wa shalatu wa shalam wa la'a rasulillah, Muhammad ibn Abdillah, yang saya hormati Bapak Duta Besar, Bapak M. Wahid Jopriyati, Bapak Bupati Kepumen, Bapak G. Haji Yajid Mahfud, Bapak Surati MSC, Jurnalist Senior, Ibu Dewi Anggreni, juga Jurnalist Senior, Bapak Dr. Victor Bogadaif, dari Universiti Malaya, dan Bapak Usmar Salam, Master of International Studies dari Universitas Gajah Mada, kolega-kolega saya, Pak Hangga Fatona, Ketua Program Studi, Hubungan Translaluan UI, semua dosen, dan juga kolega dari Universitas atau Perkuruan Tiki Sahabat yang terlibat dalam acara siang ini yang insya Allah sangat bermanfaat ke depannya. Bapak yang saya hormati, mohon izin membuat pengakuan, latar belakang saya bukan hubungan internasional, tapi karena rektor biasanya diminta untuk membuka acara apa saja. Sehingga itu memaksa saya belajar. Salah satunya adalah belajar sebetulnya HI Diplomasi atau diplomat itu seperti apa. Kemudian saya bertanya ke beberapa kawan dan dijawab, ada hal yang menarik. Kata Pak Hangga, saya bisa cari Pak Hangga, fungsi diplomat itu apa? Ada tiga. Dan tiga ini saya coba cari analoginya, saya temu. Ini mirip dengan kalau di ajaran agama kami itu ada yang namanya dakwah. Dakwah yang pertama itu ini encounter relation, kira-kira gitu. Ini bil hikmah. Kita kasih contoh, kita menjadi warga negara yang baik, warga negara Indonesia yang baik, bahwa kita menjadi representasi kita di luar negeri dan sebagainya. Ini tanpa menjelaskan apa itu Indonesia, kita bagaimana sikapnya dan lainnya. Ini encounter relation, jadi bil hikmah. Kemudian yang kedua, saya dikasih tahu, yang kedua itu adalah discovery relation. Ini dalam bahasa agamanya tadi adalah maho'idha hasanah. Pesan yang baik. Karena sudah dekat, maka kita kasih pesan yang baik. Tidak mungkin kita akan menasihati orang ketika belum naik kereta kita. Nah, ketika sudah di dalam kereta, kita kasih cerita, Indonesia itu seperti ini loh. Kita sikapnya seperti ini loh. Bahwa ternyata satu musuh itu lebih banyak dibandingkan dengan seribu kawan. Ini contoh. Kemudian yang ketiga, yang saya tangkap itu menarik, encounter relation. Nah, ini dalam bahasa agamanya, wajah tilhum bila tihya hasan. Nah, jadi kalau sudah naik kereta, kita kasih tahu yang baik. Kalau sudah dekat, kita bisa saling berdebat. Tapi dengan frame yang baik. Jadi tidak mungkin mengajak pertama dengan debat. Tidak mungkin mengajak pertama itu dengan, katalah tadi, diceritai atau diberi informasi yang sangat luar biasa padat terkait dengan negara kita. Saya melihat ada hubungan yang menarik di sini. Sehingga konsep-konsep yang seperti itu, itu nampaknya bisa dianalogikan. Dan akhirnya saya sampai pada sebuah ingatan masa lalu, ada sebuah yang menamanya sistem yang generic. General system theory. Jadi ternyata, di banyak disiplin, itu ada hubungan-hubungan isomorphisme. Bentuknya mirip, cuma konteksnya berbeda-beda. Nah ini namanya menarik. Bagaimana kita bisa menggali pemahaman kita. Saya yakin di agama lain juga ada seperti itu. Di budaya kita juga mungkin ada yang bisa digali. Termasuk misalnya negara kita itu negara yang kolektifis, suka ketemu, dan sebagainya. Itu juga menarik. Ini yang pertama yang ingin saya berbagi, Ibu Bapak. Kemudian yang kedua, saya juga ingin membaca. Ternyata banyak sekali cara untuk diplomasi. Termasuk diantaranya adalah publik diplomasi. Yang ini bisa diinisiasi oleh negara, bisa juga diinisiasi oleh publik. Ini menarik. Saya ada contoh menarik seorang kawan, waktu itu di Norwegia. Dia jeda kuliah ditanya oleh kawannya. Kawannya bertanya seperti ini. Saya samarkan namanya, Mbak X. Saya dengar di Indonesia itu orang non-muslim itu dibunuh di benggal kepalanya. Itu pertanyaan serius dari seorang kawan Norwegia kepada kawan kita yang dari Indonesia. Yang menarik adalah kawan saya tadi menjawab, jawabannya menurut saya sangat kuat, dan ini bisa meruntuhkan kesan sebelumnya. Kawan saya menjawab, saya non-muslim, saya Kristen, dan saya masih hidup. Jadi pemberitaan yang luar biasa itu membangun citra yang sulit diubah, tetapi ketika kawan saya tadi menceritakan sempat langsung berubah. Oh ternyata yang terjadi di Indonesia itu berbeda yang ada di berita yang terpapar kepada mereka. Nampaknya diplomasi publik ini menjadi sangat penting. Memang akhirnya perlu hubungan yang baik antara negara Indonesia dengan publik Indonesia. Karena kalau tidak bisa jadi yang arahnya berlainan. Bisa negatif, bisa adversarial. Malah justru menjelekan negara kita di kancah internasional misalnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak, saya melihat, saya kemarin juga mencari literatur desain direct misalnya, mencoba mencari diplomasi dan sosial media. Saya temukan belum banyak literatur yang mengkaji bidang itu. Akhirnya saya melakukan pencarian, dan saya mengundang Pak Hangga saat itu. Nulis bareng ya. Fokusnya satu, yaitu bagaimana kedutaan besar negara sahabat yang ada di Indonesia itu menggunakan media sosial untuk diplomasi. Wabil khusus adalah penggunaan Instagram. Ada hal menarik yang saya temukan dari data awal yang kita kumpulkan. Ada 33 negara yang sudah menggunakan, kedutaan negara sahabat di Indonesia, mulai dari Jepang sampai dengan Kamboja. umurnya beragam, sudah ada yang, kalau kita lihat ini ada yang sudah 100 bulan, ada yang baru 2 bulan. Yang paling aktif ini adalah Jepang. Ini luar biasa, followernya sekarang 143 ribu. Dan pertumbuhan followernya itu luar biasa banyak, yaitu 4.500 per bulan. Dan yang menarik, yang diposting di feed Instagram itu ternyata tidak selamanya sesuatu yang sulit dicernak. Tidak sesuatu yang selalu rumit tingkat tinggi, tetapi bisa dinikmati oleh orang atau followersnya. Termasuk postingan favorit dari Pak Dubez adalah, Pak Dubez Jepang, adalah makan makanan Indonesia. Selalu difoto. Entah nasi goreng, entah karedok, dan lain-lain, difoto masuk Instagram. Dan ternyata, kita laca itu membuat engagement cukup tinggi di kalangan warga net. Ini contoh. Ada yang baru dibuat, tapi nampaknya nanti akan menarik, yaitu dari Tiongkok. Tiongkok ini baru berumur dua bulan, tapi pertumbuhan followernya tiap bulan 880. Ini bisa kita lihat bagaimana media sosial dengan beragam bentuknya, mulai Twitter, Instagram, kalau interagam namanya lebih milenial, sesuai dengan tema kita hari ini, itu digunakan mendekatkan negaranya dengan publik Indonesia. Ternyata memang banyak cara untuk diplomasi, termasuk melibatkan publik, termasuk mengundang engagement yang lebih tinggi dengan berbagai kanal yang tidak selalu dikemas secara serius. Tetapi bisa membuka komunikasi ringan antar warga, engagement, dan lain-lain. Saya yakin diskusi hari ini akan lebih mendalam dari berbagai aspek, termasuk cultural diplomacy dan lain-lain. Dan saya berharap semua peserta akan mendapatkan inspirasi dari para pembicara yang luar biasa. Nantinya atas nama Universitas Islam Indonesia, saya mengucapkan terima kasih atas perkenan Ibu Bapak semuanya untuk menjadi narasumber dan juga untuk para perguruan tiga sahabat serta semua peserta diskusi bedah buku hari ini. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, bedah buku siang ini secara resmi saya buka. Mohon maaf untuk kekurang sobrenahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Acara selanjutnya, pemapanan materi yang akan langsung dipandu oleh Ibu Masito Nurahma, MA. Ibu Masito merupakan salah satu dosen di program Studi Hubungan Internasional. Kepada Ibu Masito Nurahma, MA, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para audiens dimanapun Anda berada. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu acara bedah buku dan webinar diplomasi di era milenial. Hubungan internasional selama ini dianggap sebagai sesuatu yang hanya berpusat pada kepentingan dan relasi antar negara. Persepsi ini membuat kita seringkali berpikir bahwa hubungan internasional bersifat kaku dan tidak banyak bersentuhan dengan kehidupan masyarakat secara umum. Namun, dalam buku diplomasi ringan dan lucu, para pembaca diajak menyelami diplomasi secara cair. Pengarangnya Bapak Dubes Wahid Supriyadi menyampaikan pengalaman-pengalaman beliau yang ternyata sangat dekat dalam menjalin hubungan dengan masyarakat, LSM, dan juga media tentunya. Kali ini telah hadir bersama kita tujuh pembicara yang akan mengulas buku ini. Kami juga ingin menyampaikan bahwa Profesor Mahfud MD tidak dapat menghadiri acara ini. Kemudian, di sini kami akan langsung masuk pada inti dari bedah buku. Kami akan memberikan waktu sekitar 10 menit untuk setiap pembicara menyampaikan pemaparan. Pemaparan pertama akan disampaikan oleh Bapak Duta Besar M. Wahid Supriyadi. Beliau memulai karir di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tahun 1985, pernah menjabat sebagai Konsul Jenderal RI di Melbourne tahun 2004 hingga 2007, Duta Besar LBBP RI untuk United Emirates Arab tahun 2008 hingga 2011, dan terakhir sebagai Dubes LBBP RI untuk Federasi Rusia, melangkap Republik Belarus tahun 2016 hingga Juli 2020. Kepada Bapak Duta Besar Wahid Supriyadi, saya persilakan. Indonesia, satu kehormatan buat saya untuk menyampaikan isi secara umum dari buku yang saya tulis selama 2,5 bulan. Jadi ini saya tulis dalam masa working from home. Jadi terlepas dari pandemi yang melandas kita semuanya, tetapi selalu ada hikmah dalam setiap peristiwa yang mungkin kita tidak harapkan. Jadi secara umum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum, saya ingin menyampaikan ada tiga pesan dalam buku itu. Saya memang tidak mengambil topik-topik mainstream yang sering ditulis oleh kawan-kawan saya. Saya lebih mengambil pada angle yang kira-kira ringan, tidak ada unsur lucunya, tapi juga ada pesan-pesan di situ. Pertama, misalnya dalam buku saya, dengan tiga penempatan, tiga negara, itu lebih menekankan pada the power of cultural diplomacy. Jadi Pak Muhtar Kusamat Majad pernah menyampaikan mengenai diplomasi budaya. Biasanya memang tidak dibuat dalam satu struktur yang sistematik, sehingga lebih banyak pada inisiatif dari masing-masing di pemerintah. Dan saya percaya itu adalah kekuatan kita. Kulturnya adalah kekuatan kita. Saya percaya itu. Ketika misalnya 1998, saya waktu itu ada di Australia, krisis kita luar biasa, sehingga banyak orang Indonesia malu menjadi orang Indonesia. Kalau di luar negeri, mereka menganggap, kalau ditanya dari mana, bilangnya dari Malaysia. Ini kenyataan yang tidak bisa kita nanti. Tetapi saya melihat bahwa kekuatan kita justru di budaya itu. Sehingga saya mulailah dengan program-program diplomasi budaya. Kalau orang melihat budaya kita, saya kira mereka tidak akan menganggap kita sebagai bangsa barbar. Ada tiga negara yang saya sampaikan, dan tiga negara itu pendekatannya tentunya beda berdasar budaya-budaya yang mereka. Itulah kekayaan mereka. Dan kita tidak bisa menganggap kultur mereka. Australia misalnya itu budaya-budaya sangat egalitas. Di sana berdebat itu sesuatu hal yang biasa. Bahkan dari sekolah sebelum mereka bisa membaca, karena saya memperhatikan anak saya waktu tinder, itu sudah diajari untuk berdebat, untuk presentasi. Jadi berdebat satu hal wajar. Ini yang kadang-kadang membuat juga satu handikap buat kita para ribuan Indonesia yang kebanyakan memang kita tidak terbiasa dengan sistem pendidikan untuk dibat. Bahkan anak saya ketika memperbaiki peransi sendurunya, langsung dikasih C. Padahal dia lahir besar di Australia. Jadi kadang-kadang ini tidak mendukung kondisi sistem pendidikan kita. Tapi karena saya belajar di lapangan, saya pernah jadi guru, pernah jadi dosen, jadi menghadapi publik itu sesuatu yang biasa. Di sana itu kalau kita berbeda pendapat, kita ajak makan, itu suatu honor. Saya sebut misalnya, ada cerita Seru sebenarnya, bukan ringan, saya ada seorang penulis, saya kira buddhaya itu kenal sekali, Andrew Bolt. Dia taunya Islam is Arab, Arab is teroris. Kira-kira begitu yang dalam mindset dia. Saya saking dongkonya karena dia nulis di Koran, dia bicara di Channel 9, Good Morning Australia, saya ajak makan. Dan kita berkelahir selama tiga kali. Yang keempat itu saya akan singkat saja, mungkin nanti baca saja bukunya itu. Sampai saya bilang begini, lihat Andrew, saya bilang, Anda tahu tidak hukum tertulis pertama dalam hal perang, adalah hukum Islam. Kita tidak bisa bunuh orang yang berpindah, kita harus melindungi wanita dan anak-anak. Kita harus melindungi tempat yang berkhidmat. Jadi apa yang dilakukan oleh Taliban itu tidak Islam. Dia langsung kaget. Jadi saya bilang, yang dilakukan oleh Taliban itu tidak Islam, karena Islam menindungi tempat ibadah. Kalau Anda berjawab, buka saja di Google. Ternyata habis itu sikapnya beda dan bagus sekali. Sampai saya ditelepon oleh Pak Noem Hayat, seorang ustadz, seorang wartawan radio senor paling senor di Australia, Bu Dewi kita kenal baik. Kok ini Andrew Pot ada apa? Kok sekarang berubah? Oh, saya ajak berkelahir saja. Jadi itu. Jadi jangan kita minder, jangan kita... Memang saya surankan kepada apalagi hak ini. Ada satu lah, entah mata pelajaran atau apa, atau ekstra, khusus debate. Ini penting sekali. Dan ini bukan hanya untuk menjadi demoral saja. Untuk kita kerja di PR, segala macam. Itu juga kemampuan debate itu penting sekali. Kemudian 11 tahun saya di Australia, tiga kali penempatan. Kemudian saya dipindah ke Emirat Arab. Budaya yang sangat beda sekali. Saya coba pertama kali dua bulan saya frustrasi. Saya undang orang senior, kementerian penerangan, ajak makan, enggak datang dia. Dan kemudian saya minta maaf. Tapi memang cara dia begitu, begitu ketemu saya, saya dirangkul-rangkul, diciumi tiga kali, enggak jadi marah saya. Jadi cara dia menyampaikan maaf itu dengan merangkul 200 orang muslim. Selesai buat dia. Akhirnya saya harus mengikuti pola dia. Kemudian misalnya, kalau mereka harus sudah tersentuh hatinya, apapun dikasih. Jadi saya seharusnya ketika diunjang balapan onta, saya bingung. Ini ada onta, ada Lexus. Ini yang balapan onta atau Lexus. Makanya banyak lupus pada Anda datang. Mungkin saya enggak ngerti juga waktu itu. Tapi akhirnya itulah saya ketemu dengan seorang saya yang menghargai saya karena saya seorang ambasador kami untuk fungsi ini. Ketika saya minta Abu Dhabi Sater untuk industri kultur, saya digratiskan sampai seartifnya, saya makannya, dikasih bus, dan sebagainya. Sementara ada negara lain minta, Filipina minta, enggak dikasih. Jadi itu saya harus menyelesaikan dengan budaya-budaya kultur. Kemudian yang ketiga adalah Rusia. Rusia ini juga sesuatu yang beda. Dari 70 tahun di bawah Partai Komunis, kemudian mereka lepas dari kumpulan Partai Komunis. Jadi ini satu era yang sangat menarik. Tapi saya juga membaca sejarah-sejarah Rusia bagaimana mereka sebenarnya passion dia terhadap budaya, itu sangat-sangat luar biasa. Sehingga saya memulai dengan menggunakan festival Indonesia yang juga pernah saya lakukan di Australia. Jadi ini tiga negara yang masing-masing budayanya beda. Dan kita tidak bisa kultur kultur. Jadi memang kan kesan pertama kalau kita ke Rusia, itu seolah-olah orangnya diam angker dan sebagainya. Ternyata enggak. Begitu kita sentuh luar biasa sampai saya punya satu grup, tari 30 yang bisa menarik belasan tari klasik. Dari Daipongan, dari klasik Jawa, dan sebagainya. Kemudian juga gamelan saya punya. Ternyata luar biasa prestasi mereka pada budaya kita. Yang kedua, saya ingin memberikan motivasi. Ada dua hal. Saya masuk di Kementerian Luar Negeri, Mas Osmar Tau sekali. Saya dari sastra Inggris. Bukan mainstream. Kebanyakan yang masuk di Kementerian Luar Negeri adalah yang dari jurusan hubungan internasional. Saya dari sastra Inggris. Ternyata saya bisa juga dua kali malah menjadi duta besar, sekali menjadi konsultasi. Artinya ini bisa, you can do it. Memang mungkin nanti pada offline kalau kita ada sempat ke UI, kita bisa bicara atau nanti pada tanya jawab. Yang kedua, saya hidup di sebuah kampung, remote areas, itu 20 km dari Kebumen. Tidak ada listrik, jalan rusak. Buat saya, dunia itu waktu itu hanya terbatas di kampung saya. Tetapi waktu itu saya menerakan Radio Australia. Karena waktu, mungkin Pak Rektor masih ingat, kalau kita yang sudah tua-tua ini, Radio Republik Indonesia itu hanya jam 8 mengudara 6 sampai 8 selesai, 8 sampai 10 ada suara Kebumen atau Purwajo. Habis itu diisi oleh Radio Australia, Voice of America sama BBC. Nah, jam 10-11 pakai Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia. Setelah itu Bahasa Inggris. Tidak tahu saya. Kemudian saya banyak menerakan Radio Australia. Kalau Bu Dewi, saya kira Radio Australia tidak baru. Saya kirim surat ke Radio Australia. Suratnya saya dikirimin buku, kaset tentang pelajaran Bahasa Inggris. Saya tidak tahu apa tentang Inggris waktu itu, masih SD. Kemudian di SMP ada Bahasa Inggris, dikenalkan. Saya mulai belajar gitu. Dari buku-buku yang dikirim oleh Radio Australia. Dan itu ada foto-foto dari penyer-penyer yang dulu itu saya agung-agungkan, saya taruh di kamar saya. Apa yang terjadi 20 tahun berikutnya? Saya diwawancarai oleh Radio Australia sebagai narasumber. Jadi itulah dunia. Tidak ngerti saya itu bayangan Australia seperti apa. Tidak tahu. Anunas yang bawa Australia, kecuali Kokobora itu ya di Radio Australia. 20 tahun berikutnya saya diwawancarai. Tapi saya bilang, saya sama mereka, lihat saya berjalan, lihat saya berjalan, saya kembali ke Al-Mamater. Dia bilang, apa maksud Anda? Saya belajar Inggris dari Radio Australia. Saya belajar Inggris dari Anda. Dia kaget. Itu yang kedua, motivasi. Yang ketiga, memang di situ ada cerita-cerita lucu dan itu benar terjadi. Misalnya waktu saya awal di Kanbera. Hati-hati di Australia ngomong bahasa Jawa, bahasa Jawa, hati-hati. Apalagi kalau ngomongnya itu ngerasanin ya. Jadi suatu ketika saya ke Pasar Fisvik, kemana saya, anak saya rewel, karena setahun dia baru keluar sekali. Dia lihat orang rame. Ada orang bule ini memperhatikan dari tadi itu saya agak risih sebenarnya itu ya. Kok orang ini ngeliatin saya terus? Nah, ketika saya ngomong sama istri saya pakai bahasa Jawa, dia mendekat. Kalau nggak tiang jauh, Mas Dewbang itu. Saya orang Jawa. Kaget saya. Di Kanbera sebuah pasar ada buling ngomong bahasa Jawa. Ternyata dia orang dari Belanda yang migrasi ke Australia. Bapaknya dulu kerja di company lah, di VOC. Kemudian di Emirate, selain cerita lucu itu juga banyak cerita-cerita lucu yang di situ, yang di Emirate. Misalnya ini kan kesan kita nih, wanita ini di Arab itu dari Indonesia ditanya dari di mana Indonesia. Terus bilang majikanmu di siapa. Selalu begitu. Nah, ini ada seorang profesional, sekarang akunten. Dia dongkol, gaji dia dolar. Terusnya kalau profesional gajinya dolar sama dengan orang-orang bule. Tapi dia selalu ditanya Indonesia, pertanyaan selanjutnya adalah majikanmu siapa. Akhirnya suatu tiga dia naik pesawat, Emirate Airline, pakai bisnis kelas. Nah, sebelahnya dia ada orang Emirate. Dia tanya, kamu dari mana Indonesia? Kamu majikanmu, baik benar ya, kamu dibelikan bisnis kelas, dipinjemin baju bagus. Coba, udah pakai bisnis, masih dianggap membantu. Dan itu berlaku. Saya lupa namanya aja, tapi itu ada di mailing saya. Kemudian juga cerita lucu di Rusia. Orang Rusia dianggap tampangnya serem apa. Tapi sebelum saya pulang, ini sopir saya, Igor namanya, tiba-tiba minta izin ketemu saya, mula sekretaris. Saya tidak pernah nolak pertemanan orang, saya laksakan aja. Dia datang sambil menetaskan armata. Ini ada apa? Akhirnya dia bilang, ambasador, saya harus resign. Tiba-tiba dia mengatakan mau resign. Saya tanya, kamu tidak suka saya? Saya bekerja di Indonesia senang sekali belasan tahun, saya dianggap sebagai orang Indonesia. Saya tanya, gaji mau kurang? Bukan, gaji saya cukup bagus. Terus ada apa? Karena orang tua saya sakit keras, dan saya harus merawat dia, sampai akhirnya dia memutuskan untuk keluar, kemudian dia belajar online mengenai hukum. Jadi ini tidak bisa berlaku di Australia, tidak bisa berlaku di dunia West. Seorang hanya resign karena hanya merawat orang tuanya. Kalau di Australia, saya kira-kira dari tahu, kirim aja ke nursery home, selesai. Jadi ini banyak hal-hal yang saya sampaikan di buku itu, memang bisa desain untuk kalangan publik, tapi di situ juga saya kira ada hal-hal yang bagi orang yang tertarik di hubungan internasional, ada. Jalan saya pernah belajar mengenai bisnis juga. International marketing itu, understanding local culture itu juga penting. Jadi kalau kita tidak tahu buddha ini, jangan harap bisnis Anda akan bagus. Ini mesej saya kira secara umum, karena waktunya terbatas, saya akhiri sampai di sini. Saya senang kalau ada nanti tanya-jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dubes, sangat menarik. Mungkin nanti para audiens harus benar-benar membaca, begitu bukunya saya sudah baca, dan banyak hal yang bisa kita pelajari, dan membuat pandangan saya berubah mengenai, sebenarnya diplomasi itu seperti apa. Kemudian kita akan beranjak kepada pembicaraan selanjutnya, yaitu Bapak Kiai Haji Yazid Mahfud, beliau adalah Bupati Kebumen, yang menjabat sejak Februari 2019. Karir politiknya dapat dilihat dari posisi yang pernah diduki, yaitu sebagai anggota DPRD Jawa Tengah dan Wakil Bupati Kebumen tahun 2016 hingga 2018. Kepada Bapak Kiai Haji Yazid Mahfud, kami persilahkan, waktunya 10 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak Rektor Universitas Islam Indonesia, yang saya hormati, para sumber, yang saya hormati, juga, khusus, teman saya, kawan saya ini, Doktor Wahid Sublihati, asli dari Mirit, Samatar Mirit, Desa Winong. Pertama, kami sampaikan terima kasih banyak untuk kesempatan waktu yang diberikan kepada saya sebagai Bupati Kebumen. Betul yang disampaikan bahwa saya nanti akan berakhir pada tahun 2021, pada tanggal 17 Februari. Setelah melihat buku dari Mas Wahid, saya memanggil Mas Wahid ini, yang diplomasi ringan dan lucu, terkesan bahwa, bahwa seorang yang seperti Mas Wahid ini, adalah seorang putra guru SD, bisa mencapai karir, sampai jadi diplomat, ini sangat luar biasa, dan kebanggaan bagi saya, sebagai Bupati Kebumen, mudah-mudahan, wakid-wakid selanjutnya ini di Kebumen akan muncul. Karena tidak mudah, seorang seperti Mas Wahid, sebagai orang Desa Winong, yang kemampuan, baik materi orang tuanya seperti itu, sampai menjadi diplomat. ini sebagai pemicu anak-anak di Kabupaten Kebumen, bahwa orang berkarir atau sukses, itu tidak dari orang yang mampu saja, tapi bisa orang sukses dari orang-orang yang biasa, dengan kecukupan yang sangat sederhana, bahkan Mas Wahid ini kuliah di UI ini sambil bekerja. Artinya orang tuanya memang kurang mampu untuk membiayai putra-putrinya untuk kuliah. Perlu saya sampaikan bahwa Kabupaten Kebumen ini terdiri dari 26 kecamatan, dan 449 desa, dan 11 kelurahan. Jadi tetapnya 460 desa, ada 26 kecamatan, salah satunya adalah kecamatan mirip. Kecamatan mirip, kalau dari dulu, ini adalah kecamatan yang tertinggal, seperti di Ambal. Kalau lewat Ambal, lewat mirip, orang takut karena di sana banyak begal, dan ramai terkena seperti itu. Tapi sekarang, Alhamdulillah, ekonominya sudah bagus, pertanian juga sudah bagus, sekarang hal seperti itu tidak muncul lagi di Ambal dan mirip. Kalau dulu waktu saya kecil, lewat Ambal, lewat mirip, kalau sekalian ini nanti diambil oleh orang sana. Ini Alhamdulillah, untuk sekarang sudah bagus, pertaniannya itu bagus, dan kampung garamnya, ini juga sudah masuk ke 45, dan besok hari Rabu tanggal 25, saya menerima penggaraan dari Pak Presiden terkait dengan inovasi kampung garam yang ada di mirip petikusan. Kebumen sendiri, dengan adanya geopak karang sampung, karang bolong, ini suatu perjadinya bumi yang ada di Pulau Jawa. Kalau ingin tahu tentang bumi, datanglah ke Kebumen, karena Kebumen itu nama aslinya adalah Kebumian. Kalau ingin tahu bumi adalah ke karang sampung, karang bolong. Ini ada suatu lantai samudera perubah yang muncul ke daratan, sehingga di sana terjadi bebatuan yang paling kuat di dunia, bahkan ahli geologi dari seluruh dunia juga datang ke karang sampung. Banyak mahasiswa dari ITB, dari manapun, berkait dengan geologi, belajarnya juga di Kabupaten Kebumen. Ada 4.000 mahasiswa setiap tahun ke Lipi Karang Sambung, belajar tentang geologi. Kalau belum pernah ke Karang Sambung, kalau belum pernah ke Lipi Karang Sambung, berarti bukan geologis yang sejati. Kita ke sana, belajar kebatuan di Kabupaten Kebumen, baru dinamakan geologis yang memang sudah benar-benar tahu tentang kebatuan yang ada di Geopak Karang Sambung, Karang Bolong. Kami mohon doa restu dari Bapak-Ibu sekalian, di tahun 2021, mudah-mudahan Geopak Karang Sambung, Karang Bolong ini juga menuju untuk UNESCO Global Geopak. Ini sangat luar biasa. Ini Mas Wahid dan teman-teman juga nanti akan membantu kami untuk memasarkan atau mengkampanyekan tentang Geopak Karang Sambung, Karang Bolong. Di mirip ada juga Prof. Panut, ini Rektor UGM, juga asli kebumen, dan satu kejamatan dengan Pak Wahid Subriati. Ada beberapa tokoh di sana sebetulnya, dan di kebumen banyak sekali tokoh-tokoh nasional, tapi kadang-kadang untuk ngaku kebumen itu malu, Pak. Alhamdulillah Pak Wahid ini sudah tidak malu-malu ngaku kebumen, karena kebumen sudah ayo kita bangun, Pak Wahid, bareng-bareng. Pak Wahid sudah lagi. Ayo kita bangun bareng-bareng Kabupaten Gebumen sehingga Kabupaten Gebumen ini nanti akan sejahtera. Bandara Yogyakarta International Airport ini lebih dekat ke Gebumen daripada ke Yogyakarta. Untuk itu, ini adalah peluang sekaligus tantangan untuk menyebangkan Kabupaten Gebumen. Cukup 50 menit kalau dari Kabupaten ke Yogyakarta International Airport. Tapi kalau ke Jogja ini satu setengah jam. Ini adalah peluang sekaligus tantangan bagi kami termasuk Pak Wahid ini untuk membantu saya agar Gebumen ini ke depan lebih maju dan lebih baik. Ada Ibu Hendri Saparini ini juga asli Gebumen juga. Kemarin sama Pak Wahid kita bicara tentang Gebumen ke depan seperti apa menggobak Wahid kita bangun Gebumen bareng-bareng dan waktu pajilangan ini sudah agak longgar untuk membangun desanya lah. Maksudnya Pak Wahid juga dua kapi satu kapinya di Jogja satu kapinya di Gebumen kan gitu Pak. Terima kasih Pak Pak Wahid dan teman-teman terutama masukan-masukan dari para ilmuwan para tektor ini agar ke depan Gebumen ini mohon dibantu baik di bidang pertanian kelautan pariwisata ini sangat luar biasa yang belum digali mudah-mudahan nanti ke depan Gebumen saya yakin potensinya sangat luar biasa dan Gebumen insya Allah ke depan akan lebih maju dan berkembang. Saya kira demikian terima kasih ada kurang lebihnya mohon maaf dan selamat Pak Wahid saya sudah baca bukunya dan insya Allah nanti kami juga akan menyampaikan ke disarkus kami ini buku penting untuk dibaca untuk semangat para pemuda di Kabupaten Gebumen agar mengikuti karirnya Pak Wahid Supriyadi. Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Bupati Yazid Mahfud atas pemaparan dan wawasannya semoga bisa menjadi inspirasi bagi kami semua kemudian untuk para audiens yang ingin mengajukan pertanyaan silahkan bisa diakses di s.id slash Q&A bedah buku atau bisa dilihat di kolom chat silahkan menuliskan kepada siapa pertanyaan diajukan pembicaraan ini adalah Bapak Suradi MSI beliau adalah editor wartawan senior sekaligus dosen jurnalistik dan komunikasi di Akademi Televisi Indonesia selama ini banyak menulis buku biografi politik antara lain Haji Agus Salim Marwah Daud Ibrahim Herman Suparno mantan Menteri Tenaga Kerja era Presiden SBA periode 1 dan menulis dua buku yaitu Melani Leimena Suharli Putri Profesor Yohanes Leimena mantan Menkes era Bung Karno kami persilahkan kepada Bapak Suradi untuk menyampaikan pemaparannya selama 10 menit Mohon izin Pak Suradi untuk di unmute Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih buat moderator Ibu Masyitoh kemudian terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan pada Padubes Pak Wahid Supriyadi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membaca naskah dan menyuntingnya dan ini luar biasa terima kasih kepada Rektor UII kemudian yang barusan tampil Bapak Bupati Kebumen sahabatnya Pak Wahid kemudian juga Ibu Dewi dan Narasumber yang lain salam sejahtera semua terima kasih ini peluncuran buku kedua Pak Wahid ya luar biasa yang pertama di UGM nah kalau kita-kita yang sudah mendapatkan buku kemudian membaca mungkin kita agak terbelalak dan bingung ini mengulas dari mana nih dari sisi yang mana Pak Wahid ini diulas karena memang begitu syarat begitu padat banyak hal yang bisa diungkap yang bisa dipelajari lebih lanjut terutama oleh ini nih mahasiswa hubungan internasional baik di UII UPN maupun UGM dan di universitas lain meskipun judulnya diplomasi yang dengan dan lucu tetapi ini mencerminkan sebenarnya bagaimana seorang diplomat seorang luta besar menjalankan fungsinya dengan baik artinya apa kalau dikaitkan dengan tema diplomasi era milenial kalau menurut saya inilah contoh kasus yang nyata bahwa Pak Supriyadi mencerminkan seorang diplomat di era milenial kalau kita memahami milenial dalam konteks kemodernan misalkan Pak Wahid dengan profesional dengan profesionalisme dengan pendekatan budaya dan sebagainya berhasil melaksanakan tugas yang maha berat dan di akhir masa tugasnya ini yang jarang dilakukan oleh banyak duta besar mencatat semua perjalanan dan memori jabatannya kalau di zaman Belanda kita ingat karena background saya sejarah jadi seluruh mantan pejabat termasuk Pak Bupati Gubernur dan sebagainya usai menjabat dia harus membuat laporan dan itu dipersiapkan ketika menjabat untuk apa untuk bahan jabatan pejabat berikutnya bahwa selama masa jabatan inilah yang telah digakukan dan buku diplomasi ringan dan lucu yang kita bahas ini merupakan legasi dari Pak Wahid yang luar biasa yang memberikan inspirasi bagi duta besar yang lain meskipun mungkin saya review sedikit dalam tahun ini saya juga sangat gembira sebagai seorang sejarawan sebagai jurnalis karena beberapa dubas meluncurkan buku mungkin yang pertama bisa saya sebut di sini Pak Sumadi Broto Diningrat yang juga dekan di Universitas Pancasila di awal tahun meluncurkan buku dengan judul Retrospeksi ini kisah perjalanan dari Pak Sumadi cuma kontennya atau isinya agak berbeda dengan apa yang diungkapkan Pak Wahid yang kedua belum lama ini juga Ibu Astari Rasid meluncurkan buku dengan judul The Art of Diplomacy dalam tiga bahasa bahkan bahasa Inggris bahasa Indonesia dan bahasa Bulgaria tepat beliau bertugas tapi dari sisi konten juga agak berbeda karena ini diangkat dari serangkaian wawancara Pak Wahid menulis dari kisah pengalamannya sendiri dan ditulis sendiri kemudian Dubas Etiopia juga di pertengahan tahun ini meluncurkan buku catatan Dubas Indonesia di Etiopia tapi bedanya dengan bukunya Pak Wahid Dubas Etiopia Pak Albuslo Basnur ini masih berjalan masih bertugas dan menceritakan potensi-potensi yang ada di tempat tugasnya jadi dari sisi konten agak berbeda yang terakhir adalah buku Pak Edi Pratomo itu Oktober lalu oh Pak Edi ini yang saya sebut tadi maaf Pak Edi Pratomo ini mantan Dubas di Jerman yang sekarang jadi dekan di Universitas Pancasila bukunya Diplomat Kesasar agak unik-unik juga mirip-mirip dengan cerita Pak Wahid tapi agak berbeda kontennya nah yang terakhir tentunya buku yang kita bahas di sini yaitu bukunya Pak Wahid Diplomasi Ringan dan Lucu kalau hanya membaca judul orang mungkin terkecoh mungkin cerita-cerita yang remeh temeh cerita yang ringan tapi kalau kita baca dari awal sampai akhir nuansa pesan dan diplomasi yang telah dilaksakan oleh Pak Wahid ini luar biasa terutama dekade di Australia dan terakhir di Rusia saya sendiri merasa bersyukur dan sekali lagi terima kasih Pak Wahid Pak Wahid yang begitu humble yang egaliter meskipun kami berkenalan belum lama tapi luar biasa seakan-akan saya dengan Pak Wahid ini sudah lama bertahun-tahun berkenalan dan saya diberikan kesempatan untuk menyaksikan langsung bagaimana seni diplomasi diterapkan Pak Wahid di Rusia jadi tahun lalu saya diundang Pak Wahid ke Moskow menyaksikan terobosan dari Pak Wahid pendekatan diplomasi budaya kemudian pendekatan ekonomi dan ini yang diinginkan oleh Presiden Jokowi bagaimana setiap duta besar di seluruh negara tempat tugasnya melaksanakan apa yang disebut diplomasi budaya dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana diplomasi budaya itu berimplikasi kepada diplomasi ekonomi yaitu bagaimana investasi bisa maksud bagaimana ekspor kita bisa meningkat bagaimana wisatawan bisa meningkat dan kalau dibaca di sini dan juga kita searching para mahasiswa misalkan luar biasa di tangan Pak Wahid misalkan yang terakhir di Rusia peningkatan jumlah wisatawan itu luar biasa yang terbesar di Eropa tidak lain karena promosi yang luar biasa dari Pak Wahid dari pendekatan budaya yang telah dilakukan bahkan di kantor Pak Wahid di lantai 2 di KBRI di Moskow itu hampir setiap hari kalau tidak salah ya saya menyaksikan bagaimana warga Rusia dengan antusiasnya latihan gamelan difasilitasi kemudian diberikan tempat-tempat pertunjukan yang luar biasa jadi memang pendekatan Pak Wahid ini saya bilang dari pengantar saya sesuai dengan namanya pendekatan yang Wahid sekali yang nomor 1 dan berhasil jadi kita dengan bangga membaca rekam jejak dan buku Pak Wahid ini luar biasa dan bisa menjadi contoh seperti Pak Cipta Lessemana bilang di dalam pengantarnya dan saya setuju talenta yang dimiliki Pak Wahid bukan hanya dari sisi bagaimana seorang diplomat menjalankan tugasnya dengan paripurna tetapi talenta kelihayaan menulis jadi Pak Wahid ini bisa menjadi saingan kita nih kalangan jurnalis karena tulisannya luar biasa tulisannya sudah jadi sudah presklar ya kata Pak Sabam guru besarnya Pak Wahid di dalam cerita buku ini jadi ketika saya membaca dan menyuntingnya itu saya pikir wah ini wartawan senior belum tentu bisa menyaingi Pak Wahid dalam tulisan-tulisannya saya menyebutnya banyak feature di dalam buku ini jadi itulah talenta yang dibangun lama karena Pak Wahid tugas di bagian penerangan dan bagian penerangan inilah yang membawa keberhasilan dari Pak Wahid karena mendapatkan guru yang luar biasa yang diakui Pak Wahid yaitu Pak Sabam Siagian yang waktu itu menjadi dua duta besar di Australia kalau teman-teman mahasiswa membaca Pak Sabam juga meninggalkan legasi yang luar biasa dua buku yang tebal-tebal yang berisi tulisan-tulisan yang sangat bermutu yang mencerminkan bagaimana perjalanan diplomasi kita terutama masa-masa genting ketika kita menghadapi kasus timur-timur dua buku itu adalah Renungan dan Pemikiran kemudian Pemantauan dan Pemantauan Jadi teman-teman tinggal googling saja searching saja nanti akan ketemu itu legasi yang luar biasa dari Pak Sabam Siagian yang banyak memberikan pemahaman tentang media tentang PES tentang hubungan dengan orang Australia kepada Pak Wahid dan Pak Wahid diakui nah di dalam buku ini yang kita baca bagaimana seorang Menteri Luar Negeri yang sangat karismatis Pak Ali Alatas itu memberikan surprise yang luar biasa kepada Pak Wahid lewat Pak Sabam jadi ketika berita-berita tentang diplomasi kita terhadap Australia jatuh di bawah titik nadir berkat pendekatan budaya pendekatan perkawanan persahabatan Pak Wahid dengan semua kalangan dan salah satu wartawan terkemuka di Australia yang bernama Greg maka hasil wawancara Greg dengan Sabam Siagian menjadi poin tersendiri bagi Menteri Luar Negeri nah kita bisa baca tuh di dalam bukunya Pak Alatas menanyakan kepada Sabam yang dipanggil pulang ke Jakarta waktu itu siapa yang menulis berita tentang ini begitu bagus yang memberikan jalan Pak Sabam hanya menyebut Pak Wahid siapa Pak Wahid nah menurut Alatas mungkin gak kenal tapi dibalik itu semua nah inilah peran dan jasa Pak Wahid luar biasa mendekatkan kelompok-kelompok di Australia dengan Pak Dubo sehingga menghasilkan berita yang cukup positif untuk Indonesia jadi catatan saya yang terakhir adalah Pak Wahid telah memberikan legasi memberikan contoh yang sangat baik kepada para duta besar dan generasi para diplomat yang masih muda sekarang untuk merekam semua peristiwa-peristiwa dan nantinya dituliskan kalau memang gak bisa menulis dia bisa cerita kepada jurnalis dan nanti jurnalis yang bisa menuliskan tapi kelihayan Pak Wahid dalam buku ini banyak dipuji teman-teman wartawan karena apa asik dibaca dan perlu seperti motonya sebuah media ya Pak ya oleh karena itu sekali lagi saya memberikan apresiasi yang luar biasa dan buku ini memang harus dibaca oleh kalangan mahasiswa studi hubungan internasional dan orang-orang yang bergerak di bidang diplomasi itu saja dari saya mungkin nanti kita bisa berdiskusi lagi sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas pemaharannya Bapak Suradi tepat 10 menit kita akan lanjutkan pada pembicara berikutnya yaitu Ibu Dewi Anggraini saat ini beliau online dari Australia beliau merupakan jurnalis senior dan novelis yang saat ini berdomisili di Melbourne pernah menduduki posisi sebagai koresponden Tempo di Australia kemudian juga pernah bekerja untuk forum keadilan dan The Jakarta Post pada tahun 98 kembali lagi ke Tempo buku yang pernah diterbitkan antara lain Mereka Bilang Aku Cina Jalan Mendaki Menjadi Bagian Bangsa tahun 2010 dan My Pain My Country tahun 2017 kepada Ibu Dewi Anggraini kami persilahkan menyampaikan pemaharannya selama 10 menit Mohon izin Ibu untuk meng-unmute Sudah? Sudah Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Universitas Islam Indonesia pada Panetia Bedah Buku dan juga kepada Pak Wahid Supriyadi sendiri yang telah memberi meminta saya untuk turut dalam Bedah Buku ini mulai-mulai saya merasa ini Pak Wahid ini sedang sedang indulge dalam political correctness atau bagaimana karena saya satu-satunya perempuan di sini untung saya seorang jurnalist berita mingguan sosial politik jadi saya sudah biasa jadi minoritas saya yang saya ingin ulas adalah pandangan saya sebagai seorang seorang yang kenal Pak Wahid dan juga Pak Wahid sebagai penulis sebagai diplomat dan bagaimana dia mempraktekan soft diplomacy tanpa harus mengikuti panduan setapak demi setapak tapi karena tugas ini dibuat khusus mungkin dengan cara lain sebagai penulis memoir seperti kita semua mengerti tulisan non-fiksi ada yang berupa informasi padat dan lurus padat dan berlapis-lapis berliku-liku sementara penuturannya bisa dengan tona serius informatif atau ringan lucu mencengangkan membuat tegang dan informatif juga nah buku diplomasi ringan dan lucu ini kalau saya boleh katakan memiliki semua karakteristik yang saya sebut barusan itu baru saja tuntas menunaikan tugas sebagai duta besar Pak Wahid membuka bukunya dengan membentang pintu bagi pembaca untuk menjelajahi latar belakang dirinya lingkungan keluarga dan kerabatnya Pak Wahid tidak keberatan untuk memamerkan sebuah figura yang nyaman tapi sederhana dan tanpa jreng-jreng dan pembaca yang biasanya penuh ingin tahu jadi merasa dipersilahkan untuk melihat sendiri bagaimana mantan duta besar ini tidak selalu berkecimpung dalam dunia eksklusif penuh glamour dan aman sentosa yang biasa kita baca di buku-buku fiksi atau di film-film tiap langkahnya diambil sambil bernegosiasi dengan situasi dan didorong perjuangan sehari-hari pada saat itu juga perilaku dan filsafat pribadinya ternyata justru adalah penerobos ideal untuk tugas-tugas yang diberikan kepadanya daya ketahanan dan kiat kecepatan berpikirnya terus terasah dan dimanfaatkannya dalam penempatan luar negeri pertamanya yaitu Australia dimana saya berdomisili dan hidup untuk penempatan pertama Australia terutama pada masa itu bukan negara yang mudah masa sengketa pelepasan diikuti benturan yang diiringi kekerasan di Timor Leste dikenal sebagai tim-tim waktu itu menggugah berbagai sentimen diantara kelompok-kelompok yang tidak suka pada tindakan pemerintah RI dalam rentang masa itu pemerintah RI yang mereka anggap melanggar hak asasi warga suatu budaya sementara itu reaksi pemerintah Australia sendiri antara konsiliatif sekaligus mengkritik mengapa pemerintah Australia tidak menguasai medianya sendiri media di Australia lebih cenderung mengecam ini sangat mengganggu bagi seluruh misi diplomasi RI perlu saya tambahkan bahwa media dan akademia Australia akademianya juga banyak yang mengecam tapi mereka tidak ragu-ragu mengeritik dan mengecam pemerintahnya sendiri kalau ada langkah yang diambil pemerintah yang dianggap tidak layak melanggar hak asasi manusia di Australia maupun di luar negeri atau merugikan sesuatu kelompok di Australia maupun di negara lain nah waktu itu terjadi ketegangan yang sampai merebak ke komunitas-komunitas Indonesia sendiri di sini di Australia maksud saya namun Pak Wahid punya kiat sendiri dalam menghadapinya tadi bapak-bapak bapak-bapak ibu-ibu adik-adik dan cucu-cucu karena saya sudah nenek sudah mendengar sedikit banyak dari dari pembicara-pembicara yang yang mendahului saya saya memperhatikan langkah-langkah Pak Wahid dan terus terang saya tidak menduga diplomat muda ini punya kelenturan mental yang di atas rata-rata waktu ditugaskan di Uni Arab Emirat batu-batu sandungannya sangat berbeda tapi Pak Wahid tidak menghindar dari tantangan-tantangan ini semua diterimanya sambil menjadikannya pelajaran dalam tiap langkah berikutnya ada bagian yang buat saya sebagai penulis dan wartawan membuka peluang observasi lebih jauh dan saya pasti saya tidak sendirian saya beri umpama yang sudah disebut umpamanya di di Arab setiap orang Arab begitu diberitahu bahwa dia dari Indonesia reaksinya ialah oh pembantu saya juga dari Indonesia menarik bagaimana observasi ini memotivasi diplomat Indonesia dalam rangkah-langkah tertentu tentunya bagi sosiolog atau pegiat sosial ini membangkitkan keinginan untuk membuat penelitian yang lebih dalam sedangkan pegiat politik ingin mengubah kerangka pemikiran umum begitu juga disitu juga dimana menjadi negara pemasok tenaga kerja adalah suatu stigma dan mereka tidak suka namun bagi seorang duta besar yang harus mengambil langkah-langkah yang here and now dan tidak dapat bermewah-mewah waktu lain lagi ceritanya pada suatu waktu Pak Wahid menghadapi dilema sebagai wakil RI yang harus menjaga dan dimana diperlukan memperbaiki citra negara langkah yang paling ideal atau menelan waktu dan menyangkut berbagai instansi jangan lagi mengubah kerangka pemikiran nasional itu tidak bisa dilakukan oleh seorang diplomat itu yang termasuk serius banyak lagi peristiwa-peristiwa yang potensi menjadi masalah namun karena presentasinya lucu tidak terasa diplomat problematik saya melihat kiat-kiat ini justru termasuk dalam soft diplomacy meskipun waktu itu mungkin belum disebut soft diplomacy mohon izin Ibu Diri mengingatkan waktunya satu menit lagi oke di federasi Rusia Pak Wahid terus melangkah maju dalam buku ini dituturkan dalam gaya bahasa ringan tidak menonjolkan diri dan didasari dengan humor cepat tidak berlarut-larut sehingga tidak berpotensi membosankan banyak bagian yang mencengangkan mencengangkan karena memang situasinya seperti itu di luar dugaan dalam jalur misi diplomatik yang dijalaninya Pak Wahid terus mencari cara untuk memperkenalkan NKRI kepada dunia mengingat negara-negara ini terbentang dari negara dari selatan sampai ke utara tidak berlebihanlah kita sebut negara dunia saya saya masih merasa kagum akan cerita pengalaman yang di Emirat dan Federasi Rusia waktu itu Pak Wahid sudah menduduki posisi duta besar namun tantangannya berbeda dengan di Australia kalau ada keberatan saya dalam buku ini ialah Pak Wahid komentar Pak Wahid tentang tari pedang yang dipertunjukkan di sebuah kota di Rusia yang dipentaskan bersama dalam pementasan tarian-tarian Indonesia kata Pak Wahid buat para penari Indonesia begitu perkiraannya dalam waktu 15 menit saja sudah bisa saya mengakui bahwa penari Indonesia sangat kiawai namun Pak Wahid tidak ada tarian yang dapat dipelajari dikuasai dalam siap pentas untuk siap pentas apalagi kepada umum dalam waktu 15 menit semudah apapun kelihatannya saya tidak akan berpanjang-panjang agar yang belum membacanya menjadi penasaran dan ingin membacanya terima kasih sekali lagi diberi peluang untuk turut dalam webinar ini salam 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 Bu Dewi terima kasih sudah meluangkan waktunya jauh-jauh dari Melbourne kemudian kami akan melanjutkan pada pembicara berikutnya yaitu Dr. Victor Pogadev beliau saat ini sedang online dari Rusia dan juga kebetulan sedang ulang tahun hari ini selamat ulang tahun Pak Victor Pak Victor merupakan ahli sejarah dan budaya Asia Tenggara serta seorang leksikografer kelahiran Rusia saat ini menduduki posisi sebagai associate professor di University of Malaya beliau mempublikasikan banyak karya diantaranya seperti Rusia How Indonesian and Malaysian Writers Treat It dan juga Kamus Rusia Indonesia Indonesia Rusia yang pertama kali ada kemudian sebelum kita masuk kepada Pak Victor saya ingin mengingatkan kepada para audiens bahwa pertanyaan bisa disampaikan melalui link di kolom chat dan akan ada door prize berupa 5 buah buku untuk penanya terbaik kepada Dr. Victor Pogadev saya persilahkan waktunya 10 menit ya terima kasih selamat siang dari Moskow meskipun disini masih pagi tapi agak gelap di luar karena karena sudah mulai musim sejuk musim dingin jadi mula-mula saya mau membutuhkan itu jabatan saya sekarang saya mengajar bahasa Indonesia di institut hubungan internasional di Moskow jadi kontrak saya dengan Universitas Melayu sudah selesai saya membaca buku Pak Wahid yang menjadi sahabat baik saya dengan penuh minat dan saya kira buku itu sangat menarik karena setiap diplomat sebenarnya mempunyai peluang untuk mengetahui lebih banyak baik daripada orang lain negara-negara dimana mereka bekerja dan terutama budaya supaya tidak menemui diri dalam situasi yang tidak diinginkan dan Pak Wahid sebenarnya ialah seorang diplomat pada tempatnya maksud saya itu kerjanya yang betul-betul kerja dia kerja beliau di Rusia misalnya dan apabila dia melihat misalnya di Rusia ada entrian jadi itu berarti bahwa di sana ada museum atau pameran itu saksian Pak Wahid di Rusia dan mungkin itu dalam konteks yang lebih luas menunjukkan bahwa orang Rusia suka kesenian jadi buku itu menarik dari dua segi yang segi pertama ialah pengetahuan tentang negara dimana Pak Wahid bekerja dan yang kedua ialah juga untuk orang Indonesia supaya mereka tahu bagaimana kedutaan besar Indonesia di negeri bekerja apa para diplomat buat di sana dan kalau kita membaca buku itu kita tahu bahwa Pak Wahid memang sangat aktif dalam kegiatannya dalam berbagai bidang dan terutama dalam bidang kebudayaan dia beliau banyak mengunjungi tempat-tempat di Rusia dengan begitu dia memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat Rusia misalnya di Kazan atau di Toms dan di tempat-tempat lain dan bayangkan saja dua tahun yang lalu saya pernah pergi ke bandara Cher karena ada di sana satu acara festival kebudayaan dan secara kebetulan saya waktu satu resepsi di kediaman gubernur berjumpa dengan beberapa perempuan dari Kazan dari Tatarstan dari Rusia ternyata mereka datang ke sana dalam satu delegasi atau satu rombongan kesenian ke Aceh jadi itu juga menjadi berkat kegiatan kegiatan Pak Wahid yang kedua itu misalnya festival Indonesia yang diadakan beberapa kali di Moskow dan festival itu jumlah pengunjungnya wah banyak sekali ratusan orang datang ke festival itu dan dengan begitu orang Moskow terutama mereka berkenalan dengan kebudayaan Indonesia dan dalam rangka festival itu juga diadakan pertemuan para usahawan Rusia dan Indonesia itu juga sangat penting dan mungkin yang ketiga ialah juga kegiatan kedutan kalau kedutan itu mengadakan acara di kedutan jadi kedutan Indonesia waktu Pak Wahid menjadi semacam klub jadi para Indonesianis bakil dari halayak ramai Moskow datang ke sana jadi ada diskusi tentang hubungan bilateral tentang kebudayaan pertukaran kebudayaan dan juga tentu orang yang datang ke kedutan bisa menikmati masakan Indonesia jadi itu memang segala-galanya itu dipaparkan dalam buku dan seperti saya sudah berkata mengatakan bahwa sebenarnya itu sangat penting untuk masyarakat Indonesia mengetahui apa kedutan besar Indonesia buat di luar negara di luar negeri dan mungkin nanti kalau Pak Wahid dia ada pengalaman banyak dan pertemuan kunjungan dan sebagainya mungkin dia akan meneruskan usahanya dan akan menulis satu buku lagi penting juga misalnya jadi buku itu tidak buku itu adalah karya yang ditulis oleh Pak Wahid tidak tidak bisa dipisahkan daripada kepribadian Pak Wahid yang orang yang murah hati yang sebenarnya rendah hati juga dan dia bukan saja menerbitkan buku sendiri tapi juga membantu kepada orang lain menerbitkan buku misalnya kepada saya dia membantu dua kali satu kali itu ialah buku puisi perempuan Indonesia yang saya terjemahkan ke dalam bahasa Rusia dari bahasa Indonesia dan buku itu diterbitkan dengan bantuan Pak Wahid dan buku yang kedua nanti akan diterbitkan juga itu buku tentang Indonesia judulnya ialah dunia Indonesia yang menakjubkan jadi kembali kepada buku yang ditulis oleh Pak Wahid saya saya pikir itu sebenarnya sangat penting untuk pelancong juga jadi buku itu seperti panduan panduan untuk para para wisatawan supaya mereka tahu apa akan ditunggu mereka di negara yang mereka akan kunjungi dan saya harap nanti kalau pandemi sudah selesai jadi banyak orang Indonesia akan datang ke Rusia terutama karena visa sekarang untuk mendapat visa agak gampang bisa menerima visa ke Rusia melalui internet dan saya yakin orang Indonesia berduyung datang ke Rusia dengan memegang dalam tangan mereka buku Pak Wahid jadi selamat dan saya harapkan banyak sukses kepada Pak Wahid dan tentu Pak Wahid akan menulis beberapa buku lagi tentang pengalamannya terima kasih terima kasih dokter Victor atas ulasannya kita akan beranjak kepada pembicaraan selanjutnya yaitu Bapak dokter Anders Ursmar Salam Magister International Studies beliau adalah dosen senior ilmu hubungan internasional UGM dan peneliti di Institute of International Studies Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gejah Mada keahdiannya mencakup kajian studi Jepang pariwisata dalam HI dan hukum internasional beliau juga banyak melakukan penelitian tentang Rusia beberapa diantaranya adalah dinamika kinerja kedutaan besar Republik Indonesia di Moskow dalam membuka penerbangan langsung Jakarta Moskow tahun 2019 kepada Bapak Usmar Salam kami persilahkan Bapak Bapak yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Indonesia dan para nabas sumber serta para mahasiswa mungkin mayoritas dari ilmu hubungan internasional Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jadi saya sudah membaca buku ini sudah tamat seperti moderator tadi perlu bapak bapak ibu dan mahasiswa ketahui saya ini teman dekatnya Pak Wahid jadi kami berkenalan itu lebih kurang 40 tahun yang lalu kami sama-sama mengajar bimbingan tes jadi hampir semua bimbingan tes yang ada di daerah istimewa Yogyakarta dan Solo itu kami yang yang mengatai kebetulan Pak Wahid itu mengajar bahasa Inggris saya mengajar ilmu sosial jadi kita tahu semuanya dan bahkan Mbak Mur istri Pak Wahid yang tercinta itu di apa ketemunya di bimbingan tes karena beliau menjadi direktur keuangan di salah satu bimbingan tes jadi biar tahu semuanya teman-teman jadi begini kalau kita lihat dari apa saya itu termasuk teman dekat Pak Wahid yang sangat beruntung sekali mengapa beruntung sekali sewaktu penempatan di Melbourne saya itu ikut ke sana membawa rombongan dari Lombok Tengah untuk membuka kerjasama antara Lombok Tengah dengan salah satu kota yang ada di daerah Victoria jadi saya paham betul kami di Melbourne selama lima hari dan Pak Wahid memang seorang diplomat yang rendah hati siapapun tamunya pasti diterima dengan baik bahkan di jeput di bandara bayangkan Pak Konjen itu menjeput di bandara dan ini kunjungan saya ke Australia untuk kedua kalinya dan Pak Wahid sangat apan yang kedua waktu Bapak Mas Dubes itu bekerja menjadi Dubes di Emirat saya juga ke sana walaupun pertemuan satu hari tidak lama dan yang ketiga ini paling aneh ini jadi saya diberi kesempatan sama UGM untuk mengunjungi Rusia selama sebanyak dua kali jadi pada tahun 17 pada tahun 2017 dan 2018 dua kali untuk merintis kerjasama UGM dengan beberapa universitas yang ada di Rusia dan dan itu suatu kehebatan Pak Dubes kami yang pergi yang kedua kali itu bisa menanatangani MOU sebanyak enam universitas enam universitas jadi kunjungan pertama itu merintis kunjungan kedua itu tanah tangan dan Alhamdulillah sampai sekarang kerjasama dengan universitas itu sangat berjalan dengan baik jadi kalau kita lihat maka Pak Wahid ini orang yang bagus dan saya dari buku itu bisa terlihat bahwa bacaannya sangat lucu dan bagus sekali untuk para mahasiswa jadi begini kalau kita lihat bahwa selama kerjasama antara baik di Australia maupun di apa Emirat Arab dan Moskow tekanan Pak Dubes ini pada ITTI Tourism Trade and Investment jadi setiap ketemu siapapun juga pasti dia akan menarik akan meningkatkan perdagangan antara Indonesia dengan negara yang ditempatkan oleh Pak Wahid baik yang ada di Melbourne yang ada di apa di Emirat maupun yang ada di Moskow jadi ini yang harus menjadi apa yang harus menjadi apa kita perhatian dan yang apa yang paling berkesan di hati saya Pak Wahid itu tidak memandang apa pangkat orang apapun juga kebetulan hampir sebagian besar dari mahasiswa dari diplomat yang ada di Kem Blue sekarang itu sebagian ya bimbingan saya atau hampir dua per tiga saya ikut uji termasuk Bu Menlo itu bimbingan saya yang pertama kali jadi saya masih dosen muda tahun 84 Bu Renlo itu bimbingan saya yang pertama kali juga termasuk teman yang ada di berapa dubes itu menjadi bimbingan saya dan walaupun Pak Wahid ini sudah menjadi duta besar tetapi sesak kepada almamaternya tidak akan lupa setiap pulang ke Jogja pasti memberikan ceramah harus memberikan harus menemui sektor dan sebagainya dan tentu hal ini sangat menyenangkan bagi si Vita Akademika yang ada di UGM karena kalau kita lihat Pak Wahid ini sudah banyak memberikan ceramah dan motivasi kepada mahasiswa mahasiswa HI UGM juga kepada mahasiswa sastra fakultas imu budaya dan buku ini saya kira pertama sangat bagus sekali untuk dibaca oleh para diplomat muda mengapa dibaca karena tidak semua orang bisa menulis jadi itu perlu dicatat tidak semua orang bisa menulis langkah sekali para diplomat bisa dihitung dengan jari walaupun dia bisa menulis tapi bisa saja dibuatkan oleh orang lain dan mengapa wajib dibaca oleh perilaku Pak Wahid menjadi diplomat itu sangat bagus ditiru oleh para diplomat muda karena kadang-kadang kalau teman-teman itu sudah menjadi diplomat lupa dia sama tanah airnya lupa dia sama temannya dan kalau kita apa dan sebagainya saya kira Pak Wahid tidak akan lupa setiap ke Jogja pasti kita ketemu sama makan-makan dan sebagainya ini yang saya mengajukan jempol kepada Pak Wahid karena dia tidak lupa juga buku ini saya kira wajib diwaca bagi mahasiswa hubungan internasional atau bagi mereka yang suka travel karena seperti yang dikatakan oleh Pak Suradi tadi bahwa buku ini bagus sekali dibaca untuk para travel pelancong itu ini sangat bagus mengapa karena dia Pak Wahid bisa membuat buku ini orang ingin membaca terus dan ada hal-hal yang terpukat dalam buku itu dengan gamblangnya dengan lucunya dengan ringannya dan wajar buku ini dibaca oleh para mahasiswa maupun traveler dan kalau saya setelah baca dan kami bergalau itu 40 tahun saya kira Pak Wahid wajib menulis buku lagi satu lagi diplomasi yang serius mengapa diplomasi yang serius karena banyak hal-hal yang serius yang belum terungkap di dalam buku itu misalnya bagaimana Pak Dubes Mas Dubes ini mengusahakan agar dibuka penerbangan langsung oleh Garuda antara Moskow dan Jakarta dan saya melihat sehingga itu buku apa pekerjaan Pak Wahid itu dibuat oleh dua mahasiswa saya menjadi skripsi dan saya menjadi penelitian karena setiap ke Jogja selalu bercerita bagaimana usaha Pak Wahid untuk membuka mengapa demikian masalah sedikitnya wisatawan yang ada Rusia yang ada ke Jogja itu ke Indonesia itu disebabkan masalah konektivitas masalah penerbangan karena kalau kita ke Rusia harus mampir ke timur tengah dulu stop kira-kira enam jam sudah itu baru ke Rusia nah usaha itu dibuka bisa langsung walaupun memakan waktu sedikit panjang tapi kan tidak berhari-hari paling lama 12 jam Jakarta Moskow sudah bisa dibuka namun sekali lagi kendala yang ada di dalam negeri yang tidak bisa mencium bagaimana prospek wisatawan Rusia bagi Indonesia jadi ini yang sangat disayangkan dan orang Rusia memahami masalah itu bahkan penerbangan Moskow Rusia itu sekarang ada yang dibuka oleh Rusiana seperti anak perusahaan penerbangan dari Rusia jadi ini penting dibaca oleh para diplomat muda karena ini banyak hal-hal yang memberikan inspiratif kepada diplomat muda juga para calon-calon diplomat karena menjadi diuruan itu sudah menjadi impian walaupun sekarang itu sudah banyak kereta tarik yang lain mengapa kalau ingin kaya ya jangan jadi diplomat dulu karena harus ada runtutannya kalau ingin kaya ya langsung jadi masuk pegawai pertamina atau pegawai yang lainnya karena kalau menjadi diplomat harus dari golongan 3B ada urutannya dan akan menjadi seorang diplomat memakan waktu jadi ini mengingatkan satu lagi Pak Usman ini kesan saya pada Mas Dubes dan kami dari ETV berharap ada buku yang serius yang lebih banyak mengulas hal-hal yang bagaimana berunding dan bagaimana itu sebagainya dan di mana kendala-kendalanya supaya memberikan masukan kepada pemerintahan Indonesia yang kadang-kadang agak lelet juga demikian saya kira maturnun tanitia yang sudah banyak bekerja dan alhamdulillah targetnya memenuhi lebih banyak dan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Usman atas ulasan dan pemaparannya kita akan melanjutkan pada pembicara selanjutnya yaitu Bapak Hangga Fatana MA beliau merupakan Ketua Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia bidang penelitiannya meliputi ekonomi politik global politik perdagangan serta kebijakan luar negeri Australia publikasinya antara lain Palm Oil Politics in Malaysia and Indonesia Competition or Collaboration tahun 2018 dan Malaysia and Indonesia in South East Asian Food Politics The Future of Palm Oil Industry tahun 2016 kepada Bapak Hangga Fatana MA kami persilahkan terima kasih Bu Masjito Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala Ibu dan Bapak yang berbahagia yang saya hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan terima kasih Bu Masjito tadi pengantar yang hangat dan baik begitu dan maun izin karena saya nampaknya punya waktu sebagaimana narasumber yang lain 10 menit dan ini kalau saya lihat urutan saya berbicara terakhir dan saya lihat banyak sekali tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber-narasumber maupun pengulas yang lain begitu ya saya ingin menyampaikan dari atau saya ingin menghidangkan pandangan saya setelah membaca buku yang saya terima beberapa pekan yang lalu dari Pak Wahid Pak Dubes Wahid yang ini kemudian kalau diizinkan saya ingin menghidangkan pandangan yang mana saya ingin menggunakan perspektif dari barangkali sebagian besar audiens yang datang pada acara hari ini yaitu mahasiswa Ibu dan Bapak yang saya hormati saya melihat tadi sudah disampaikan oleh banyak narasumber maupun pengulas yang lain bahwa tulisan dalam buku Pak Dubes Wahid ini adalah tulisan yang ringan dan mudah dipahami saya setuju dengan pandangan itu begitu dan tapi sebenarnya ada makna ringan yang saya lihat dari sudut pandang lain meskipun tulisan itu ringan tapi saya yakin dibalik dari tulisan yang mudah dipahami ini Ibu dan Bapak ada keterampilan ada skill ada pengalaman yang dimiliki oleh Bapak Dubes Wahid dalam menulis yang mana itu didapati atau dibangun dalam selama perjalanan karir beliau yang tentunya perjalanan karirnya tidak ringan dan dalam konteks ini Ibu dan Bapak dan teman-teman semua khususnya teman-teman mahasiswa jurusan hubungan internasional maupun jurusan lain di UI maupun di universitas yang lain kami ucapkan selamat datang juga saya ingin mengulas bahwa dari sekian banyak cerita yang dihidangkan oleh Pak Dubes Wahid dalam buku beliau ada hal yang secara umum ingin saya sampaikan ini khusus untuk teman-teman mahasiswa yang sudah mulai mempersiapkan karir kalau boleh saya katakan yang pertama mungkin untuk mahasiswa yang ingin mempersiapkan karir tentu menjadi diplomat ini buku ini wajib untuk dibaca wajib untuk dipahami begitu ya tetapi secara umum juga untuk semua mahasiswa yang punya mimpi masa depan apapun saya lihat ada banyak sekali tangible skill atau keterampilan yang bisa kita dapatkan bisa kita pelajari dari buku ini yang itu akan sangat bermanfaat kalau kita transfer dalam dunia kerja dari sudut pandang penyelenggara pendidikan tinggi dalam hal ini adalah program studi kami melihat ada ceruk yang diisi oleh buku Pak Wahid ini yang ini tidak didapatkan di dalam ruang-ruang kelas apa itu teman-teman yang berbahagia kalau ada banyak cerita tapi izinkan saya untuk dapat membuat klasifikasi atau mengelompokkan beberapa hal dari cerita-cerita Pak Dubes Wahid ini yang itu kemudian saya yakin hal ini adalah ilmu adalah wawasan yang dapat dipelajari oleh mahasiswa apapun mimpi kalian nanti untuk kemudian kalian akan memiliki perjalanan karir yang lancar yang gemilang seperti Pak Dubes Wahid pada prinsipnya itu bisa dikemas dalam satu kata nilai-nilai profesionalisme nah nilai-nilai profesionalisme seperti apa saya mencoba mengelompokkan mudah-mudahan Pak Dubes Wahid ini berkenan dengan pengelompokan yang saya ajukan yang pertama saya melihat adanya keterampilan interpersonal dan komunikasi skill jadi interpersonal dan komunikasi skill ini saya lihat banyak cerita di dalam buku Pak Dubes Wahid ini yang menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki keterampilan interpersonal komunikasi interpersonal yang baik itu cenderung mudah diterima oleh siapa saja ada banyak studi kasus misalnya ketika Pak Dubes bertugas di Australia dan saat itu ditanya tentang oleh wartawan tentang bagaimana statement dari Presiden Abdurrahman Wahid tentang terorisme di situ dijawab dengan sangat elegan oleh Pak Dubes you could judge yourself I don't want to make any comment untuk bisa menjawab dan akhirnya jawaban Pak Dubes ini itu berhasil saya katakan kalau saya lihat dari cerita tersebut tidak berhasil untuk menahan adanya pemberitaan yang negatif tentang apa terorisme maupun tentang anggota DPR yang diceritakan di situ juga ketika Pak Dubes ditanya tentang atau pada saat itu ada salah satu mitra wicara Pak Dubes begitu dan ditanya tentang sikap beliau terhadap Presiden Soeharto dijawab dengan sangat elegan I am a professional I work for my country and Presiden can change jawaban-jawaban semacam ini nampaknya seperti yang tertulis dalam buku itu terdengar ringan ibu dan bapak dan teman-teman mahasiswa tetapi jawaban seperti ini itu hanya bisa dibuat oleh apa seseorang yang memiliki komunikasi interpersonal yang sangat baik tentunya hal lain dalam konteks interpersonal and communication skill saya juga melihat bagaimana kemudian Pak Dubes dalam mempersiapkan Festival Indonesia saya baca di bagian-bagian terakhir berbincang dengan I.O. di Rusia kalau tidak keliru Pak Dubes dengan Elena begitu ya bagaimana kemudian beliau bisa melakukan negosiasi dan juga akhirnya berhasil menciptakan menyelenggarakan Festival Indonesia yang ramai sekali yang diikuti oleh banyak hal lain dan ini terkait dengan kelompok kedua yang saya dapatkan dari buku Pak Dubes yaitu tentang inisiatif saya melihat Pak Dubes dalam perjalanan karir beliau di buku beliau saya melihat banyak sekali inisiatif yang dilakukan oleh Pak Dubes selama perjalanan karir beliau dari mulai di bidang protokol di awal sampai di penugasan terakhir di penugasan terkini di Rusia sebagai duta besar ada banyak inisiatif yang itu tentunya sangat bermanfaat teman-teman mahasiswa dalam mengembangkan karir saya melihat Pak Dubes ini stand out from the crowd dibanding dengan diplomat-diplomat yang lain yang mana saya melihat banyak sekali inisiatif yang itu sebenarnya tidak harus menunggu atasan Pak Wahid Pak Dubes Wahid ini meminta sesuatu atau memberi instruksi sesuatu itu banyak dikerjakan oleh atau di inisiatifkan oleh Pak Dubes itu sendiri ada juga kisah menarik tadi sudah dipaparkan oleh narasumber sebelumnya tentang bagaimana kemudian suatu ketika Pak Dubes ditugaskan untuk stand by di press gallery di Australia dan ini terkait dengan bagaimana kemudian cara menulis press release yang singkat yang langsung press klar dalam istilah yang saya baca tadi dan tidak perlu melakukan editing lagi ini juga saya melihat ini sesuatu yang bisa kita pelajari dan bisa menjadi teladan bagi kita semua teman-teman mahasiswa bahwa memang ilmu memang dipelajari di program studi di dalam kelas tetapi kemudian inisiatif itu banyak hal tidak Anda temukan di dalam kelas Anda perlu membangun keterampilan Anda dengan inisiatif interpersonal communication skill tadi dan yang terakhir mudah-mudahan saya masih punya waktu adalah resilience ada banyak episode kehidupan Pak Dubes Wahid yang saya baca di sini yang Pak Dubes meskipun ada ekspektasi ataupun keinginan yang tertunda Pak Dubes tetap memiliki resilience yang tinggi tidak mudah menyerah dan tetap berpositif thinking salah satunya adalah saat mendapat tawaran untuk melanjutkan studi master atau S2 ke Inggris yang saya lihat kemudian rencana ini tidak berjalan seperti yang diharapkan oleh Pak Dubes itu tidak menyerutkan semangat beliau untuk membangun karir berikutnya juga ketika ada seorang teman Pak Dubes yang sempat berseloroh mengapa kok tangannya kelihatan berat sebelah apakah kebanyakan bau koper ini sesuatu yang ini ketika penugasan beliau di protokol nampaknya yang identik dengan menjemput tamu membantu mengangkat koper dan seterusnya dan ini tidak kemudian membuat beliau patah semangat dan justru membangkitkan dan membuat karir beliau menjadi sangat kemilang dan ternyata teman-teman yang berseloroh tersebut tidak pernah jadi Dubes sampai pensiun nah ini hal yang kemudian menarik resiliensi yang perlu dimiliki oleh mahasiswa dan yang terakhir saya melihat ketika Pak Wahid itu apa namanya direncanakan untuk ditugaskan keriat ini saya melihat awalnya ada saya membaca ada ekspektasi untuk apa namanya itu jadi berangkat keriat tapi ternyata atasan langsung Pak Dubes disitu saya lihat ternyata tidak memberi izin dan Pak Dubes menjawab dengan saya ditugaskan dimanapun saya akan lakukan nah ini penting teman-teman mahasiswa bahwa kalau dalam bekerja itu tugas tidak bisa pilih-pilih apa yang diberikan oleh atasan ya kerjakan tidak semua tugas kita yakin bahwa dalam perjalanan karir itu tidak mungkin semua tugas kita suka tapi kita lakukan dengan yang terbaik dan ini apa artinya sekali lagi saya ingin menggaris bawahi dan tadi akhirnya setelah tidak jadi keriat ternyata malah dapat yang lebih bagus yaitu langsung dicarikan oleh sekjen kementerian luar negeri dan langsung ditugaskan ke Melbourne jadi sesuatu yang banyak nilai-nilai yang bisa kita teladani teman-teman semuanya dalam buku ini yang tidak teman-teman dapatkan di kelas untuk mempelajari meniti karir sebagai diplomat maupun meniti karir dalam konteks apapun dalam hal apapun yang itu membutuhkan nilai-nilai profesionalisme diantaranya tadi saya coba kelompokkan adanya inisiatif komunikasi interpersonal yang apa namanya baik dan yang terakhir adalah resiliensi yang kemudian saya lihat syarat sekali dapat saya temukan tidak jarang begitu sering dalam tulisan di dalam buku Pak Dubes dari awal sampai akhir demikian ibu dan bapak dan ibu moderator bu Masito yang saya hormati mudah-mudahan berkenan dan sekali lagi saya ingin ucapkan selamat kepada Pak Dubes karena ini saya pikir buku itu adalah The Living Legacy jadi nilai-nilai yang tertanam dalam buku ini insya Allah saya percaya bagi siapapun yang membacanya khususnya bagi mahasiswa ini akan dapat memberikan inspirasi berkarya bekerja dengan rasa untuk bisa tetap memberikan yang terbaik dan salah satu dan bukti yang sudah nyata adalah perjalanan karir Pak Dubes yang begitu baik begitu gemilang sejak awal dari perjalanan di Departemen atau Kementerian Luar Negeri terima kasih mohon maaf atas segala kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bapak Hangga Fatana MA saya ada beberapa poin yang mungkin bisa saya sarikan dari pemaparan para pembicara yang pertama adalah pentingnya memahami diplomasi dalam kacamata yang lebih luas bahwa diplomasi tidak hanya berkaitan dengan negosiasi para diplomat atau pemimpin negara diplomasi juga melibatkan publik seperti yang dilakukan Pak Dubes banyak inisiatif dari beliau untuk mendekati publik secara umum sehingga di sini publik ini akan dapat direbut hatinya sehingga seperti contohnya publik Australia termasuk media dan LSM yang sangat kritis kepada pemerintah Indonesia sehingga bisa menuju atau mengarahkan publik ini untuk berpandangan objektif terhadap pemerintah Indonesia kemudian kedua adalah komunikasi interpersonal yang sangat penting untuk dimiliki setiap orang sehingga ini menjadi kunci bagaimana kita akan berhasil dalam menyampaikan atau mencapai maksud yang kita miliki dalam berhubungan dengan orang lain dalam konteks apapun baiklah kita akan memasuki sesi tanya-jawab sudah ada para audiens yang sangat antusias dalam menyampaikan pertanyaannya pertanyaan pertama untuk Ibu Dewi dari Fikri Irvan Adristi FBE UII bagaimana Ibu Dewi menghadapi cultural sensitivity terhadap kondisi terorisme Bom Bali I kemudian pertanyaan kedua dari Erick dari Anadolu pertanyaannya untuk Bapak Dubes Wahid semasa menjabat sebagai Dubes Rusia bagaimana diplomasi yang berkaitan dengan Sukhoi kendala apa yang dihadapi dalam kerjasama saat ini kemudian pertanyaan selanjutnya disampaikan oleh Edrida Pulungan penulis puisi dan staf sejen DPD RI pertanyaannya juga untuk Pak Dubes Wahid apa pengalaman Bapak yang paling berharga saat menulis diplomasi budaya apa program budaya Indonesia dan Rusia kemudian pertanyaan selanjutnya dari Lucy dari UTI pertanyaannya untuk Pak Usmar sejauh mana kontribusi diplomasi digital di era milenial bisa dikatakan efektif dalam mencapai national interest bagi setiap negara yang terlibat kemudian yang terakhir dari Alfiana F HI UII untuk Pak Suradi menurut Bapak sejauh ini seberapa besar peran jurnalis maupun media Indonesia dalam dunia HI terutama dalam bidang culture diplomasi saya persilahkan kepada Ibu Dewi untuk menjawab pertanyaan yang pertama mohon izin untuk mohon izin untuk di-unmute Budaya pertanyaannya sangat buat saya sangat luas tapi saya asumsikan bahwa pertanyaan itu bertumpu pada bagaimana sikap saya dalam berhubungan dengan komunitas Australia tentang terorisme apakah Anda mengira bahwa orang Australia menganggap semua orang Indonesia teroris itu tidak tidak benar itu ya jadi pertama pertama sebelum kita menyikapi sikap itu kita harus ingat bahwa komunitas Australia itu sangat beragam tentu ada yang cupet yang mengatakan oh orang Indonesia itu semua teroris karena ada satu dua yang ketahuan meneror orang lain tapi pada umumnya komunitas Australia itu tidak menganggap begitu kalau kita kita kenal komunitas Australia seperti apa kita bisa menyikapinya jadi kalau kita berhadapan dengan orang yang cupet kita harus pelan-pelan mengatakan tunggu dulu yang yang meneror siapa begitu yang diteror siapa nah kadang-kadang mereka malah tercengang dan sadar bahwa mereka sebetulnya tidak tahu begitu kalau begitu yang yang Anda tanyakan itu jawaban saya kalau ada segi-segi yang belum saya jawab silakan tanya lebih jauh terima kasih terima kasih Ibu Dewi kami lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya Pak Wahid silahkan belum dia baca ternyata ibunya membaca dulu dan ibunya itu stroke sebelumnya stroke jadi setelah baca saya dia bisa tertawa katanya waduh saya merasa saya bisa memberikan amal buat ibunya teman saya karena setelah baca buku saya belum bisa tertawa itu baik pertanyaan yang kedua tentang Sukhoi panjang sekali ceritanya itu sebenarnya Rusia ini kan sangat apa ya jadi apa yang diinginkan Indonesia semua dituruti lain dengan Amerika itu tidak banyak the donenya the donenya itu yang tidak boleh ini tidak boleh itu banyak kalau Rusia itu bahkan sesuai dengan undang-undang Inhan dimana 50% itu dengan trade-off kemudian 35% offset artinya sebagian dibuat di Indonesia hanya 15% yang cash bahkan ketika awalnya mereka hanya minta pump oil saya bilang sama Pak Menteri Perdagangan saya bilang Pak kalau Bapak percaya saya Bapak datang deh ke sana orang Rusia ini kalau sudah datangin mirip-mirip dengan orang Arab itu cair semuanya jadi ketika datang ke Moskow Pak Menteri Perdagangan mendaftar list ada 16 komodis yang ditawarkan selain pump oil nomor 1 pump oil di depan saya itu tidak dilihat itu di taken sama orang Rusia sama Pak Menteri sampai kaget juga nah itulah kalau sudah ada trust itu jadi ini penting sekali memahami kultur dan membangun trust pada apapun dalam hal bisnis juga saya kira demikian nah masalahnya memang kita harus terakui bahwa kita merapat tekanan ini bukan sesuatu yang ditutupi saya juga bilang sama Rusia ini negara kita ini demokrasi walaupun presiden maunya ini tapi kan juga presiden tidak dikutupi jadi banyak sekalinya saya sebelum pamit kepada wakumen luar negeri saya bilang present di Indonesia sangat minimal saya bilang saya bilang sambil jokeng lihat kita punya dozen Hollywood di Indonesia kita hanya satu Marsha dan Bear bagaimana kamu bergantung dengan Amerikan yang ketawa artinya apa tolonglah kasih BASISFA lebih banyak lagi akhirnya kaget kita kasih BASISFA banyak ke Vietnam seribu Indonesia 160 jadi ini akan mempengarikannya di dalam pabrik debate itu jadi saya terak-terangan memang ini ada kendala walaupun agenda masih on tapi panjang nanti bisa tanyakan sendiri yang kedua pengalaman paling berharga dalam pendekatan budaya itu seperti saya katakan di awal kekuatan kita di budaya saya bilang sama beberapa kalangan di Rusia ketika saya membelikan ceramah saya bilang mungkin tidak ada di negara dengan dengan 700 suku bangsa dan dengan konegram yang luar biasa ada seorang profesor yang menanyakan ke saya ketika saya bicara di University saya bilang bagaimana Indonesia bisa bersatu sampai sekarang kita sudah bubar bayangkan 28 Oktober 28 Sumpah Pemuda itu sudah menyebutkan salah satu adalah berbahasa Indonesia padahal 40% orang Indonesia berbahasa Jawa ini juga orang Jawa tapi juga kita tahu orang Jawa ini bahasa Jawa ini tidak mudah bahasa Jawa itu bagus untuk maki-maki orang itu banyak sekali Jawa Timur sama Kebumenan itu lengkap tapi untuk menjadi bahasa agak sulit kita juga terima itu banyak negara masih menjadi masalah ini salah satu hal yang mendekatkan kita yang mayoritas tidak memaksakan diri jadi inilah hal yang saya kira sangat positif di Indonesia atas dasar itu saya bilang saya lakukan pertama di Melbourne ternyata berhasil dan ketika festival berhasil wali kota Melbourne Johnson Johnso dia bilang Wahid saya berhasil untuk Anda sampai begitu dikasih uang kemudian dari anggota parlement asal Kambuja dia bilang Wahid ada wali di Departemen Multicultural karena ini bagus sekali jadi kalau kita tidak punya duit banyak ada katanya budaya tapi disitu juga kita jualan terakhir di festival Indonesia 2019 Pak Suradi datang selain festival itu ada 177 but seluruhnya Indonesia dan seluruhnya jualan termasuk jualan bakso ada disitu karena wali kota melihat ini ikon baru di Moskow sehingga lapangannya 16,5 hektare kalau di Bedresen Square kan kecil cuma disitu ini di 16,5 hektare dan saya dapat bahkan wali kota memberikan dukungan promosi di Metro Bawatanah yang setiap hari itu 9 juta orang jadi Turki membuat sekarang sama itu 10 kali dari yang saya punya duit dan mereka bayar cash langsung ke EU cerita Pak Hanggat tadi EU-nya itu bingung juga waktu saya mendengarkan Mobin Festival dia bilang look ambasador saya berhasil di organisasi Abu Dhabi Festival tahun saya bilang saya ambasador di Abu Dhabi selama sekarang sekarang merasa besar dengan festival Indonesia sekarang dia tidak pernah mencari profit untuk kita tapi dia ditunjuk oleh SQ kedudutan lain pakai dia jadi dia dengan kita ini saya kira nilai persahabatan seperti saya dan Pak Osmar kita sudah 40 tahun dari masa-masa sengsara mungkin mahasiswa sekarang ini beda di Jogja Pak Hanggaya waktu saya kuliah nyari kos yang paling murah sekarang itu mahasiswa nyari kos yang mahal sekarang yang booming di Jogja itu kos-kosan yang mahal yang ada AC ada insui kita kan dulu sederhana sekali jadi memang dunia sudah berubah tentunya tapi yang saya ingin sampaikan saya tidak komentar saya yakin pasti membaca semua buku saya karena sudah buat analisa seperti itu jadi saya ingin memberikan pesan kalau kita kerja jangan pernah menolak pekerjaan kerjakan dengan salah satu dari bukunya Stanley yang millionaire mind dari 100 kesukses orang nomor satu kan kejujuran nomor dua disiplin kerja lebih dari yang lain AC itu nomor 20 sekian IP nomor 29 sekolah favorit nomor 28 jadi UGM nomor 28 itu Pak Semar sebenarnya ini fakta saya gagal dapat beasiswa saya ikutin saja tapi akhirnya pada satu saat karena jalur saya penerangan bayangan dulu itu Pak Semar tahu persis kalau kita ditemukan di protokol konsuler penerangan itu warga kelas tiga satu politik dua ekonomi ternyata Alhamdulillah 5 kali penempatan 3 kali kepala perwakilan dan tidak banyak saya bukan mau sombong tapi itu tidak banyak tapi yang saya lakukan sebenarnya saya hanya berdasarkan sinceritas kalau kita sincer kita bisa seperti saya mendirikan masjid di situ di Melbourne pertama di Australia itu 2 tahun di Los Angeles sampai sekarang belasan tahun tidak jadi-jadi kemudian ada cerita menarik mungkin Pak Angga baca juga ada preman Pak E yang saya paksa jadi ustaz dan betul kemarin masih datang ke rumah saya setelah beberapa tahun datang dan sekarang dia betul-betul sadar dia kerja yang benar dengan pendekatan saya nyasinsir dulu dia naik motor-motor gede saya deg-degan juga waktu deketin dia tapi dia ternyata ngomong kemarin dia takut juga karena waktu itu dia masih ngedrag kemarin baru cerita sebenarnya waktu saya kenal Pak Konjen saya takut juga saya masih ngedrag ya tidak apa-apa yang penting Anda sadar jadi ya pendekatan kampung kadang-kadang itu yang saya lakukan jadi mungkin itu mengakhiri jawaban saya terima kasih terima kasih Pak Dubus Mahit atas jawabannya kemudian saya akan beralih kepada Pak Usmar untuk menjawab pertanyaan dari audiens silakan Pak Usmar terima kasih ini sebenarnya pertanyaan ini harusnya bukan ke saya harusnya pada Pak Dubus tapi saya akan coba menjawabnya bahwa diplomasi digital itu misalnya pengalaman saya bagaimana saya ini mungkin dianggap sama Pak Wai itu macam maklar lah maklar bagaimana kerjasama antara Lombok ini bagaimana UGM dengan Rusia dan lain-lain jadi perundingan-perundingan itu melalui digital saja MOU itu melalui digital dan tangannya juga melalui digital sehingga gak usah harus pergi ke Rusia dan sebagainya nanti kalau memang harus kita pergi ke sana untuk melihat maka kita harus melihat secara nyata jadi era digitalisasi ini memang sangat memberikan keuntungan bagi kita sebagai contoh sekarang bayangan Pak Victor itu dari Moskow Budewi dari Melbourne sehingga kita bisa berbicara dengan enak dan sebagainya ini keuntungan kita juga bisa digunakan untuk berdebomasi mungkin Pak Dubus bisa menjawab pertanyaan ini saya kira Pak Dubus yang relevan untuk menjawab pertanyaan ini mongga Pak Dubus jadi memang dunia berubah dari istilah nama Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh itu kan sebenarnya dibuat pada zaman Romawi ketika tidak ada sistem komunikasi sehingga Dubus itu harus memutuskan di lapangan karena tidak bisa kontak dengan presiden ketika itu walaupun sekarang nama itu masih diperlukan saya agak risih juga luar biasa dan Berkuasa Penuh saya bilang yang Berkuasa Penuh itu istri saya saya bilang biasa di luar bahan luar biasa jadi tinggal Dubus saja gitu sekarang ini juga kalau kita lihat statement dari Henry Watton dia bilang ambassador is an honest gentleman sent to lie abroad for the good of his country jadi Dubus itu kan orang yang baik-baik jujur-jujur dikirim keluar demi berbong untuk negaranya tapi kan sekarang how can you lie gitu ya sekarang sebenarnya sudah terbuka jadi memang kita harus memanfaatkan jadi di Motori Klasik itu sudah kita lama misalnya prinsip reciprocity sudah tidak berlaku yang penting yang kita perlu ya kita datang lebih banyak why not jadi itu yang dilakukan oleh banyak negara saat ini walaupun kita kadang-kadang masih juga terkongsi masalah reciprocity kemudian penggunaan penggunaan digital media itu luar biasa tadi disebut siapa tadi ya saya lupa yang menyebut mengenai penggunaan medsos kita ini di KBRI Mosko saya sendiri punya pribadi KBRI juga ada Facebook, Instagram, Twitter ada di situ dan kita manfaatkan betul kemudian jaringan dengan media kita baik sehingga berita-berita di Mosko itu kalau tidak salah mungkin KR itu internasional newsnya itu paling banyak dari Mosko karena itu menjaga pertemanan itu yang mahal kadang-kadang saya itu dari awal menganggap bahwa jurnalis itu adalah kontrapat jadi saya tidak pernah minta untuk ditulis ternyata dia nulis dan dia juga tahu mana yang kadang-kadang secara pelopakkan tapi itulah indian itu adalah trust menjaga pertemanan dalam bukunya Stanley itu networking itu selaturahmi bahasa kita jadi semua media itu kita kita manfaatkan sekarang juga kita sekarang tuh ada working group misalnya masalah COVID misalnya kemarin setelah Presiden Jokowi putin dikuti dengan working group di tingkat senior official dan itu tidak perlu harus ketemu jadi cukup dengan video conference memang ada hal yang kita harus offline harus bertemu itu seninya disitu jadi kita manfaatkan seperti festival Indonesia itu kita gunakan luar biasa digital media di Rusia misalnya kita mengundang blogger yang punya follower banyak dan itu semua gratis oleh IO itu itu hebatnya di Rusia kalau di Barat saya harus berpikir beberapa saya membayar saya membayar saya membayar ini juga karena saya membangun pertemanan persahabatan dengan banyak termasuk di Australia juga itu ada senator bukan senator jadi dianggota Parlemen Victoria akhirnya Bu Kenal Bu Dewi Hom Lim namanya jadi yang saya alatkan apa Sabina dia kadang-kadang ingin ada event mengenai Asia saya kirimlah tarian-tarian yang kita sudah jadi ketika kita memerlukan dia bilang Wahid ada duit disini dan dia langsung itu permintaan dana dari komunitas itu banyak sekali tapi begitu ditelepon jadi sama aja itu Bu Dewi tadinya saya agak ini kok katanya saya dijanjikan dari multi-culture ini kok belum benar sebentar Wahid satu jam ditelepon Wahid udah disetujui yang tadinya di atas dibawah lagi jadi itulah intian itu persahabatan itu sesuatu yang sangat bagus saya kira bukan hanya dideplomasi dalam bisnis teras itu orang rujan gak melihat 16 daftar itu ditelepon saya juga bingung jadi itulah banyak hal-hal tadi Pak Angga benar banyak hal-hal yang tidak bisa kita berjari di bangku kuliah ada satu hal juga yang saya sarankan untuk mahasiswa be aktif dalam organisasi dan saya lakukan itu karena proses pembuat decision itu gak bisa hanya membaca buku mengenai pabrik itu gak bisa ada satu cerita ini menarik saya gak sebut ada teman saya penempatan di multilateral mungkin Pak Usmarta juga bahasa Inggris sudah jelas bagus ketika fit and proper tes itu mulutnya terlalu begitu dengar komisi satu garang-garang sama itu langsung gak bisa keluar bahasa Inggrisnya hilang akhirnya gak jadi sama aja kalau kita grogi menghadapi wartawan di Australia atau kita tiba-tiba kita grogi udah hilang itu semuanya jadi pendewasan diri itu gak bisa Anda pelajari dengan buku jadi memang harus networking harus minggel sebanyak mungkin banyak temannya itulah sebenarnya intisari dari diplomasi baik terima kasih Pak Wahid atas pengaparannya dan jawaban atas pertanyaannya saya akan lanjutkan kepada Bapak Suradi untuk menjawab pertanyaan dari audiens silahkan Pak Suradi mohon izin untuk di unmute dahulu Bapak terima kasih Ibu moderator rupanya rupanya background Pak Wahid dengan saya sama-sama merintis sebagai guru bimbingan belajar kalau Pak Wahid Pak Usmar di Jogja saya di Jakarta selama lebih dari 11 tahun di sebuah bimbingan tes di Jakarta yang juga cukup terkenal termasuk keliling-keliling Pak Usmar kita mendirikan anak-anak kita oke tadi pertanyaan terkait peran jurnalis dalam diplomasi tadi barusan Pak Wahid juga mengungkapkan salah satu kata kuncinya adalah networking dan saya sadar betul bagaimana networking itu punya peran yang sangat besar bagi para jurnalis terutama saya sendiri yang menyadari itu dan itu saya gunakan untuk kemajuan dan kredibilitas saya jadi kalau pertanyaan seperti itu kalau kita baca sejarah lagi ke belakang peran para jurnalis dan diplomat itu hampir sama sebenarnya ketika awal-awal kemerdekaan misalkan bagaimana suara para jurnalis ini melalui media yang masih tradisional dulu untuk menegaskan bahwa kita sudah merdeka atau kita sudah bebas dari penjajahan dan diplomat-diplomat kita berperan penting untuk memperjuangkan di meja perundingan nah saat ini dunia sudah berubah dan di era milenial jadi peran jurnalis sebenarnya juga sangat besar bagaimana mendekati para diplomat ini untuk mengungkapkan apa sih hasil kinerja mereka di negara di tempat yang mereka tugas sekarang apalagi dengan perkembangan sistem komunikasi dan informasi saat ini sangat mudah sekali saya juga termasuk yang non-mainstream dalam kaitan perjalanan padubes saya tidak pernah meliput di kementerian luar negeri atau departemen luar negeri tapi sejak awal saya berkari di media sejak 90-an saya ditempatkan selalu di bidang politik dan keamanan atau polkam partai dan parlemen itu bagian kehidupan saya sehari-hari tapi saya juga tidak mau terbelenggu di situ artinya saya bisa menjalin networking dengan banyak kalangan yang kaitannya dengan kementerian luar negeri termasuk juga dengan kedutaan-kedutaan besar di Indonesia tahun 95 saya dekati kedutaan Belanda saya yakinkan bahwa kita punya peranan yang penting untuk dalam kaitan 50 tahun Indonesia merdeka karena waktu itu masih perdebatan antara Belanda ini mengakui kita atau tidak akhirnya saya dan beberapa jurnalis diundang ke Belanda tahun 95 dan hasil reporting kita itu diamati oleh baik Indonesia maupun oleh kerajaan Belanda artinya apa apa yang kita lakukan sebenarnya menjadi mata dan telinga negara begitu juga apa yang dilakukan oleh diplomat di negara yang tempat bertugas itu menjadi kepanjangan tangan dari negara jadi sebenarnya tugas kita sama-sama nih antara Pak Wahid dengan para jurnalis kita-kita bagaimana memperjuangkan harkat Indonesia kemajuan Indonesia kebudayaan Indonesia dan sebagainya cuma dalam perspektif yang agak berbeda nah masih dalam kaitan itu sekarang saya rajin mengontak banyak duta besar untuk meminta apa yang telah mereka lakukan dan dengan mudahnya sekarang baik duta besar maupun stafnya itu mengirim berita mengirim foto kegiatan dan dengan mudahnya juga kita muat di media kita melalui saluran online dan juga cetak dan kemudian linknya itu disebarluaskan ke grup-grup duta besar ke grup istana ke grup yang berkepentingan artinya apa peran kita sesungguhnya sangat besar sekali dan saya menyarankan pada mahasiswa hubungan internasional kita harus buka diri juga jangan hanya misalkan oh bidang kita hanya hubungan internasional kita melupakan bidang sastra bidang budaya bidang kajian yang lain karena nanti ini akan berhimpitan seperti yang dilakukan oleh Pak Wahid dari sastra bisa masuk ke kementerian luar negeri kemudian dalam tugas bisa lewat pendekatan budaya dan ekonomi dan akhirnya berhasil nah salah satu contoh misalkan saya tidak kenal dengan Pak Wahid sebelumnya tapi saya yakin dengan keyakinan saya bahwa saya punya perang saya punya media saya kontak jadi perkenalan saya dengan Pak Wahid hanya lewat WA saya yakinkan bahwa saya punya media dan saya bisa membantu Anda Pak Wahid akhirnya terus dan sampai hari ini kita berteman atau bersahabat saling membantu dan mahasiswa atau rekan-rekan di sini asal tahu berita yang paling banyak yang dikirim oleh KBRI di luar negeri adalah dari Rusia dalam satu minggu saya bisa menerima tiga atau empat berita dari KBRI Rusia bayangkan bahkan Pak Wahid sendiri yang banyak nulis juga sekarang staf-stafnya mendapatkan ilmu dan praktek yang luar biasa dari Pak Wahid hari ini pun mereka masih rajin mengirimkan berita dan beritanya tersekelar luar biasa berbeda dengan saya gak sebut negaranya beberapa KBRI sudah rilisnya singkat dan saya harus membacanya minimal 15 menit sedangkan dari Rusia cukup 5 menit press clear lengkap dengan fotonya lengkap dengan captionnya artinya apa Pak Wahid juga memberikan legasi pada staf-staf KBRI di Moskow untuk bisa menulis untuk bisa menuangkan setiap acara yang penting yang diketahui publik baik publik Rusia maupun publik Indonesia dan keuntungan saya karena kedekatan dengan Pak Wahid akhirnya saya bisa menyaksikan pameran atau festival Indonesia yang luar biasa di Moskow saya benar-benar tergetar ketika berada di tengah-tengah lapangan pameran itu Pak Wahid jadi luar biasa sekali kemana-mana penuh dengan orang artinya mereka sangat bangga melihat Indonesia di pameran yang digelar oleh Pak Wahid pengalaman kedua saya dapatkan juga ini salah satu KBRI yang terbaik juga saya nilai karena ini pengalaman saya adalah di Madrid jadi waktu itu dubesnya Ibu Yuli Mumpuni sudah pensium saya melihat juga ini alumni UGM juga luar biasa memang alumni UGM teman-teman saya itu Pak teman-teman saya itu oh iya sampai sekarang dia masih aktif mengajar jadi udah pulang ke Jakarta jadi hampir mirip dengan Pak Wahid Bu Yuli ini kalau ada acara bahkan menulis sendiri tengah malam jadi saya juga berkenalan dengan Bu Yuli lewat WA saya yakinkan bahwa saya punya media saya bisa menulis saya bisa membantu Anda dan berita-berita dari Spanyol itu luar biasa 2017 saya diundang karena ada acara besar pameran para wisata terbesar di dunia yang terbesar itu di Berlin yang kedua di Madrid saya hadir di situ dan menyaksikan betapa aura Indonesia itu luar biasa dan berita-berita dari sana penuh tapi saya boleh cerita sedikit pengalaman pribadi yang saya juga yang luar biasa di pameran itu anak saya bertindak sebagai penerjemah di acara itu karena anak saya mendapatkan scholarship di Madrid dan saya meliput wah ini saya mendapatkan keberkahan yang luar biasa berkat apa networking seperti yang dikatakan oleh Pak Wahid saya kira kamaran saya itu baik terima kasih Pak sudah di atas jawaban dari pertanyaannya kami akan mengundang Dr. Victor dan Bapak Hangga untuk memberikan komentar terkait dengan buku ini acara bedah buku ini dan memberikan sekaligus penutup kami undang Dr. Victor untuk menyampaikan mohon izin untuk di unmute dulu Dr. Victor ya saya kira untuk kesimpulan jadi buku itu sangat berguna dan saya harap buku itu akan laku di Indonesia dan mungkin juga nanti buku itu akan diterjemahkan ke dalam bahasa Rusia supaya publik Rusia juga tahu apa orang Indonesia berpikir tentang 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 Rusia jadi selamat dan harap segala-galanya akan sukses dalam kehidupan Pak Wahid nanti saya tidak tahu dimana dia sekarang kerja dia mungkin terus akan bekerja di Kementerian Luar Negeri atau mungkin jadi sekarang ya sekarang pengangguran banyak acara pengacara jadi sibuk tetap sibuk tetap sibuk mungkin akan juga menjadi dosen dan untuk memaparkan pengalaman sebagai duta di luar negeri jadi kepada para makasih soal ya terima kasih terima kasih Dr. Victor saya berikan kepada Bapak Hangga untuk menyampaikan komentar dan penutupnya terima kasih Ibu Masito Ibu dan Bapak yang saya hormati khususnya teman-teman mahasiswa yang berbahagia saya kira tidak ada alasan untuk tidak kemudian segera membaca buku ini kami mendorong khususnya untuk mahasiswa HI buku ini kaya akan khasanah terkait dengan hal-hal yang perlu dikuasai oleh seseorang seorang duta besar seorang yang berkarir sebagai diplomat maupun bagi Anda yang akan berkarir di bidang apapun ada banyak cerita bahkan di luar terkait dengan karir diplomat dan juga terkait dengan apa namanya kementerian luar negeri yang terkesan dan kalau boleh ada waktu sedikit lagi saya ingin menyampaikan ada satu cerita ini membuat teman-teman penasaran yaitu terkait dengan adanya seorang mantan duta besar Australia duta besar Indonesia untuk Australia yang tadinya sudah di di plot untuk menjadi menteri penerangan dan ketika istri beliau berdiskusi dengan Ibu Tin Suharto karena gap budaya kemudian penugasan itu tidak jadi nah seperti apa detailnya teman-teman ini sangat menarik silahkan segera membaca buku ini Pak Angga ya itu dalam survei yang diriakan oleh Stanley Peran Spos itu kan nomor 4 atau nomor 5 ternyata itu bukan hanya di kita saja jadi peran pendamping itu bisa mengangkat suami bisa menurunkan suami bisa menurunkan suami nomor 4 atau 5 tapi itu kalau sudah salah antara 4-5 jadi itu ternyata sangat penting cukup dominan cukup dominan orang-orang barat pada responden hampir seluruh dunia jadi menarik juga dan saya ingat cerita itu juga cerita itu diangkat terima kasih Pak Dubes Wahid dan cerita itu diangkat itu salah satu dari sekian banyak cerita ratusan cerita yang bisa diteladani oleh teman-teman semuanya terima kasih saya kira itu segera kita baca buku ini bersama-sama teman-teman Mas Wahai terima kasih Pak Hangga Pak Dubes mungkin bisa diinformasikan kepada para audiens di mana bisa mendapatkan buku tersebut Pak jadi memang terserang ini belum sampai ke toko buku ya saya enggak tahu ini memang permasan klasik di kita jadi ini saya atas saran Pak Suradi ini publisher kecil di Jogja tapi orangnya idealis dan muda sekarang memang baru langsung ke publisher sama Sofi ada di nanti mungkin saya share di Sofi itu saya kira tetap teman-teman karena ternyata toko buku ini kadang-kadang mematikan penulis dan juga publisher kecil karena mereka terlalu banyak mengambil keuntungan jadi mohon maaf ini saya sampaikan makanya memang belum sampai toko buku jadi ini ini alasan kenapa memang sekarang masih itu jadi saya juga ingin membantu publisher-publisher kecil itu dengan idealisme mereka jadi saya enggak semata-mata komersil ternyata saya belajar juga sesuatu yang baru sekarang saya juga banyak bekerja di sosial saya pendiri dari Flying Doctor Indonesia jadi untuk darah-darah terpencil di Indonesia Timur yang perlu emergency memang baru notarisnya baru minggu depan saya kira selesai kemudian saya juga penasehat di gabungan UMKM seluruh Indonesia namanya Gungkemindo jadi ternyata ya Pak Victor ini pengacara pengangguran banyak acara kadang-kadang memberi sekarang public lecture kan gampang ya dengan webinar ini tapi saya terima kasih sekali saya sangat menghargai sekali walaupun UI bukan alumni saya ya tapi inilah yang kedua universitas di Indonesia memberikan apresiasi pada buku saya dengan pedagang buku luar biasa pekerjaan teman-teman di UI dan rekors saya kira parsifernya juga cukup banyak untuk itu terima kasih sekali lagi dan dengan senang hati kalau 1TK pasal di Jogja COVID sudah berlalu saya ingin berdialog ya diskusi dengan teman-teman terima kasih Pak Dubes kemudian saya ingatkan kepada audiens yang pertanyaannya telah dibacakan mohon dapat menghubungi email hiuii di hiuii.ac.id untuk pengiriman door price-nya telah sampai di penghujung acara kami ucapan terima kasih kepada para pembicara yang telah meluangkan waktunya dan berbagi bersama kami yang ini adalah sesuatu yang sangat berharga kami juga berikan apresiasi sebesar-besarnya kepada para peserta yang sudah menyimak hingga akhir acara bedah buku ini akhir kata saya moderator undur diri sampai jumpa di kesempatan yang lain di kesempatan yang lebih baik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada MC berakhir ya acara kita pada hari ini dilihatkan kembali untuk seluruh peserta untuk mengisi daftar presensi dikhususkan untuk mahasiswa hubungan internasional Universitas Islam Indonesia untuk mengisi link presensi yang telah tersedia di kolom chat link presensi dan link daftar hadir untuk air sertifikat akan ditutup 30 menit setelah acara selesai marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan mengucap lafaz hamdallah alhamdulillah hirohbilalamin saya dan seluruh tim yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.